Menjadi kaya bisa hidup enak di puncak jaya, sementara orang yang tiada daya, sulit mengikuti berbagai gaya, tidak punya biaya, dan semakin dipaksa berupaya, semakin terjerungus dalam hidup yang berbahaya. Tapi siapa yang mau menolak kehidupan kaya raya? BX Rich adalah seri skornya tahun 2023 yang bercerita tentang seorang murid miskin yang terjebak dalam kehidupan orang-orang gaya. Cerita dimulai dengan anak-anak orang kaya yang bersekolah di sekolah khusus. Banyak orang biasa berdemo agar pihak sekolah menghentikan sekolah bangsawan tersebut dan menerima masyarakat biasa. Sepasang murid sekolah bangsawan itu sudah biasa melihat pemandangan setiap berangkat sekolah. Mereka yakin demo akan berhenti jika anak-anak dari kalangan biasa itu diizinkan bersekolah di sana juga. Cerita diambil dari sudut pandang murid bernama Yein. Bukan dari anak orang kaya dan sangat benci jika anak orang kaya itu bersikap seolah-olah mereka memiliki dunia jadi bebas melakukan apapun semaunya. Mereka hanya beruntung melahir dari keluarga yang kaya. Semua kehidupan mereka berjalan dengan mudah karena uang dari orang tua. Bahkan ketika memberi hadiah ke anak orang biasa, rasanya orang biasa tidak pantas mendapatkannya. Kemudian di sekolah bangsawan itu ada murid perempuan bernama Jenna yang disidang guru karena ada yang membuat laporan jika Jenna merundung murid-murid yang miskin. Jadi sekolah bangsawan itu akhirnya menerima program penyetaraan sehingga orang biasa dengan kriteria tertentu bisa bersekolah di sana. Dan Jenna dituduh merundung murid-murid tersebut. Tapi Jenna sama sekali tidak merasa bersalah dan menganggap remeh omongan si guru. Si guru punya bukti jika Jenna pelaku perundungan sampai guru lain masuk dan murid yang lain jadi ikut masuk dan mengaku jika mereka lah yang merundung, bukan Jenna. Bukti si guru pun patah karena ada orang lain yang mengaku sebagai perundungnya. Jenna jadi merendahkan si guru yang menggunakan laptop model lama buatan perusahaan keluarganya. Jenna bisa memberikan model terbaru dan sekalian menegaskan jika sekolah itu adalah sekolah bangsawan. Berarti ia adalah anggota kerajaan. Iye In sangat tidak suka dengan anak orang kaya sombong seperti itu. Tapi Iye In akan bersekolah di sana. Iye In akan menjadi seperti anak orang kaya yang sombong dan rela mati demi mendapatkan kesempatan itu. Jadi tiga bulan sebelumnya, Iye In bersekolah di sekolah putri sebagai siswi SMA kelas 2. Pulang sekolah, Iye In chattingan dengan teman-temannya membahas sekolah bangsawan yang iuran tahunannya mencapai 100 ribu dolar. Iye In sama sekali tidak berminat dengan sekolah tersebut. Iye In sadar jika mereka terlahir di dunia yang berbeda sehingga tidak perlu repot-repot membicarakan dunia yang tidak bisa mereka masuki. Iye In kemudian melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah orang kaya. Iye In akan menjadi guru les murid SMP yang ingin masuk ke SMA bangsawan. Ibu dari murid SMP itu menyambut Iye In dan memuji Iye In yang tampak lebih mudah dari formulir yang ia terima. Nah Iye In ini mengaku jika seorang mahasiswi dan kecurigaan tersebut tidak si ibu pedulikan. Si ibu malah menyombongkan diri jika Iye In pasti baru pertama kali ke rumah orang kaya. Bahkan mengambil makanan orang kaya yang membuat Iye In tidak jadi memakanya. Kesombongan si ibu itu berlanjut membahas tentang anaknya yang ingin masuk SMA bangsawan. Sebenarnya ia tidak begitu membutuhkan Iye In karena ia bisa menyogok dengan mudah dan punya banyak relasi. Tapi si ibu tetap tidak yakin 100% bantuan Iye In sebagai guru les itu hanya untuk berjaga-jaga saja. Malamnya Iye In langsung menuju minimarket dan mulai bekerja para waktu sebagai kasir. Iye In yang datang pas dengan pergantian Sif membuat rekan agak marah. Tapi kemudian menunjukkan temannya Iye In yang dari tadi tidak membeli apa-apa. Iye In pun mendekat dan mengembalikan properti milik temannya yang mahasiswi itu. Iye In sekalian membelikan makanan sebagai kompensasinya. Iye In lalu membingungkan cara mencari uang. Di hari berikutnya Iye In langsung belajar di sekolah sampai memisan. Tak lama Iye In dipanggil wali kelas. Nah sebelumnya Iye In mendaftarkan diri untuk kema bahasa di Selandia Baru secara gratis. Karena sekolah akan mendanainya. Tapi sekarang pihak sekolah membatalkan pendanaan Iye In karena ada murid lain yang lebih sulit finansialnya dan tidak punya orang tua. Iye In bahkan bingung mengapa itu menjadi urusannya. Mengapa ia yang harus berkorban padahal nilainya paling bagus. Seseorang yang kurang beruntung dari Iye In tidak membuat situasi Iye In jadi lebih baik. Tapi Iye In tidak bisa apa-apa. Kecuali jika Iye In tetap ingin ikut maka harus membayar 3.500 dolar. Selesai menemui wali kelas, teman yang lain mengajak Iye In untuk mempersiapkan kema bahasa. Tapi Iye In mengaku jika ia tidak jadi ikut karena menurutnya kema bahasa tidak akan seru. Iye In yakin tidak ada gunanya mengikuti kema bahasa. Pulang ke rumah, Iye In melihat ayahnya yang kakinya sakit lagi. Si ayah mengaku jika tadi ia jalan kaki setelah pulang kerja. Iye In kesal karena seharusnya si ayah naik taksi. Tapi si ayah tidak ingin menghabiskan uangnya hanya untuk naik taksi. Menurutnya, seseorang harus hidup sesuai kemampuan mereka. Si ayah menyadari jika mereka tidak mampu untuk naik taksi. Iye In semakin emosi seolah-olah kemiskinan akan selalu melekat di keluarga mereka. Di kamarnya, si kakak yang tidur disuruh pergi. Hari berikutnya, Iye In mulai mengajar murid SMP anak orang kaya. Si murid ini bernama Nayeon, tapi malah asik foto dicermin dengan tas barunya. Nayeon lalu bertanya apakah tasnya cocok dengan pakaiannya. Tapi menurut Iye In, tas tersebut sama dengan tas milik Nayeon sebelumnya. Nayeon jelas tidak terima. Kedua tas yang dimilikinya berbeda. Yang satu edisi terbatas dan yang satunya desain dasar yang paling laris. Nayeon minta Iye In mengeceknya lebih teliti. Dan Iye In tetap merasa kedua tas tersebut agak mirip. Dan mengecek tas edisi terlaris, Iye In kaget dengan harganya yang 3.000 dolar. Sementara yang edisi terbatas lebih mahal. Tapi Nayeon tidak peduli dengan harganya. Iye In jadi bilang jika Nayeon terlalu banyak membuang uang. Dan menurutnya bersikap ke kanak-kanakan bukan sikap yang baik. Iye In tidak mengerti mengapa murid SMP butuh pakaian yang mahal. Iye In tidak akan menghabiskan uang sebanyak itu untuk hal yang sepele. Tapi Nayeon tidak percaya dengan omongan tersebut. Dan lalu jadinya mau memberikan tas mahalnya secara gratis. Iye In jelas bingung tidak menyangka. Iye In pun terpikir jika menjual tas tersebut setidaknya bisa membantunya pergi ke Selandia baru. Iye In jadi tertarik dan Nayeon rupanya hanya menguji Iye In yang tetap mau mengambil tas tersebut walau gratis. Nayeon melanjutkan jika ibunya pernah bilang orang-orang bersikap remeh seperti tidak menginginkan hal yang tidak bisa mereka miliki. Terutama orang miskin. Nayeon lalu ke toilet. Iye In cukup terpukul. Malamnya, Iye In menemui teman mahasiswinya dan cerita tentang kehidupan yang tidak adil. Iye In merasa jika ia bekerja keras, ia akan dihargai. Tapi sepertinya sama saja. Si teman lalu cerita tentang mahasiswi lain di kampusnya yang sangat cantik dan bertubuh seksi. Iye In ingat betul cerita tersebut dan hari itu mungkin awal dari segalanya. Moral dari cerita yang ingin disampaikan si teman adalah dunia terlalu kotor dan tidak adil. Di hari berikutnya, Iye In mengajar les tapi Nayeon akan datang terlambat. Iye In menunggu di kamarnya Nayeon dan mengatasi rasa bosanya. Iye In mengecek ruangan Nayeon dan jadi tertarik dengan tas milik Nayeon. Iye In ingat omongan Nayeon sebelumnya jika orang miskin menganggap remeh barang yang tidak bisa mereka miliki. Iye In lalu mencoba tas tersebut dan memastikan jika memang menurutnya tas itu tidak cantik. Iye In lalu berfoto dan mempostingnya di Instagram dengan caption minta penilaian tas tersebut. Karena Iye In merasa tidak paham mengapa tas itu bagus padahal harganya 5 ribu dolar. Nayeon pulang dan Iye In mengembalikan tasnya. Iye In langsung siap mengajar. Di hari berikutnya, Iye In menyapa teman kelasnya yang bingung mengapa Iye In menyapa mereka. Sampai kemudian saat di kelas, mereka menginterogasi Iye In yang sebelumnya mengaku tidak jadi mendaftar ke kema bahasa di Selandia Baru karena tidak menarik. Dua murid itu tahu alasan sebenarnya jika Iye In murid beasiswa yang nyaris miskin. Ada yang mendengar omongan Iye In saat bersama wali kelas. Dua teman itu kesal dengan Iye In yang tidak mengaku miskin tapi malah menjelekan program kema bahasa tidak menarik. Iye In seperti orang yang tidak tahu malu. Tapi kemudian murid lain datang dan bertanya ke Iye In. Apakah selama ini Iye In berpura-pura miskin? Iye In bingung. Ia ke toilet dan melihat Instagramnya. Banyak notifikasi dan orang yang berkomentar iri karena menduga jika Iye In adalah anak orang kaya yang bisa membeli tas edisi terbatas. Iye In tidak mengerti. Tapi seketika followers jumlah like dan komentar akun sosial medianya naik. Setelah itu teman yang lain minta penjelasan dari Iye In secara langsung. Mereka ingin jujur apakah Iye In dari keluarga kaya jadi pusat perhatian dan dikerumuni banyak orang membuat Iye In sangat bingung. Sepulang sekolah, Iye In jadi buru-buru ke tempatnya Nayeon yang belum pulang. Iye In mengaku jika ia sengaja datang lebih awal untuk mempersiapkan materi pelajaran. Dan di kamarnya Nayeon, Iye In langsung mendekat ke lemari berisi barang-barang mahal. Bahkan jika diberi kesempatan untuk memilih, semua orang pasti akan memilih menjadi kaya daripada miskin. Sebelumnya, Iye In yakin teman-temannya tidak akan tahu yang sebenarnya. Jadi Iye In mengaku jika ia memang dari keluarga kaya. Lanjut ke episode 2, para pembuli di SMA Bangsawan menyudutkan 4 murid program penyetaraan dari keluarga biasa. Para pembuli ingin tahu siapa orang yang melapor ke komite anti perundungan. Para pembuli bertingkah seperti itu karena Jenna yang memerintahkannya. Tapi murid miskin tidak ada yang mengatakan apa-apa. Murid pria lain bernama Doen lalu pergi. Salah satu murid miskin kemudian kesal karena harus dirundung tanpa alasan. Ia tidak tahu salahnya. Pembuli lain jadi semakin emosi. Tapi Jenna minta berhenti. Jenna seperti ratu di sekolah tersebut. Ia bisa memerintah sesukanya. Jenna menyuruh para pembuli untuk masuk ke kolam yang para pembuli tidak bisa membanta. Mereka menurut masuk kolam. Setelah itu Jenna bicara ke murid pria yang dirundung. Jenna memberitahu jika salah murid tersebut karena terlahir miskin. Sementara di sekolah, Yein didekati teman yang lain yang melihat foto kemewahan Yein di rumahnya Nayon. Mereka sangat kagum dan ingin tahu lebih banyak. Sampai mereka bingung mengapa Yein hanya mempostingnya di Instagram dan tidak membawanya ke sekolah. Yein jadi ingat cerita temannya tentang mahasiswi cantik bertubuh seksi yang pintar. Semua mata tertuju ke mahasiswi tersebut karena selalu memakai pakaian bermerek. Mengendarai mobil berbeda tiap hari membuat mereka yakin jika keluarganya kaya. Tapi si mahasiswi itu malah bilang jika tidak pernah mendapat uang saku dari keluarganya. Dan Yein mengikuti jejak yang sama mengaku tidak pernah mendapat uang saku dari orang tuanya. Selama ini, Yein bekerja paru waktu untuk memenuhi hidupnya. Si teman semakin kagum, tapi teman lain yang mendengar bertanya bagaimana Yein bisa memiliki seluruh barang bermerek di Instagramnya. Karena tidak mungkin semua dibeli menggunakan hasil pekerjaan paru waktu. Yein ingat cerita temannya tadi soal mahasiswi itu yang sempat ditanya hal serupa. Si mahasiswi itu bilang jika memang seharusnya orang tua harus memberikannya makan, pakaian, dan tempat tinggal. Kecuali itu, ia harus mencari uang sendiri untuk menafkahi diri. Yein lagi-lagi meniru omongan tersebut, membuat si teman semakin kagum. Yein melanjutkan jika barang tersebut milik orang tuanya, jadi tidak pernah ia bawa atau pamerkan. Temannya Yein jadi semakin menyanjung Yein. Selain pintar, Yein juga bisa menafkahi diri sendiri. Si teman jadi menyarankan Yein untuk memperbanyak follower. Setidaknya, jika ada 10 ribu pengikut, Yein bisa mendapatkan tawaran endorsement. Dari pengalaman yang si teman dengar, setiap bulan endorsement bisa menghasilkan 3 ribu atau 4 ribu dolar. Yein jadi senang. Sementara di sekolah bangsawan, guru bahasa Inggris menyadari jika Jenna tertidur di kelasnya. Tapi semua orang tidak mau membangunkan Jenna, karena Jenna adalah anak tunggal dari orang kaya berpengaruh di Korea. Si guru agak kesal, karena walaupun Jenna anak orang kaya, tapi ia tidak punya hak untuk tidur di kelasnya. Si guru jadi membangunkan Jenna dan bilang jika sebagai murid, mereka harus sopan santun dan menghormati guru, tidak peduli jika lahir dari keluarga kaya. Jenna tidak terima dinaseh hati dan malah menjelaskan ulang apa yang si guru tadi ajarkan dengan pelafalan bahasa Inggris yang lebih baik. Jenna menyinggung si guru, yang juga guru kontrak baru. Jenna minta si guru tahu diri dan tidak mengajarinya soal sopan santun. Jenna kembali tidur. Yein juga sepulang sekolah datang ke rumah Nayeon lebih awal. Ibunya Nayeon sempat bingung, tapi asisten rumah tangga menjelaskan jika Yein lebih sering datang awal, akhir-akhir ini, untuk menyiapkan materi pelajaran. Si ibu jadi semakin senang dan kemudian izin pergi. Di ruangannya Nayeon, Yein mulai mencoba barang-barang lain milik Nayeon, memfotonya, dan mengunggahnya di Instagram. Yein punya tujuan untuk mendapat lebih banyak pengikut Instagram agar bisa menerima tawaran endorsement. Tapi Yein merasa jika yang di fotonya selalu hal yang sama, sehingga followersnya tidak lagi bertambah. Sehingga Yein punya ide dan mengecek rumah Nayeon lebih lanjut. Ia menemukan lemari besar memajang banyak pakaian mahal lainnya. Yein tertegun sampai melihat ada kalung mahal memikat matanya. Tapi asisten rumah bingung dengan apa yang Yein lakukan. Yein jadi beralasan jika ia ingin ke toilet, tapi tak sengaja melihat lemari yang sangat keren. Si asisten pun hampir salah paham dan mempersilahkan Yein melihat lagi. Yein kemudian mengembalikan kalung dan tak sengaja melihat pakaian seragam sekolah bangsawan. Sekolah yang isinya murid-murid kaya raya. Yein jadi punya ide dan bertanya ke asisten rumah soal seragam milik Nayeon di SMA bangsawan. Padahal Nayeon masih SMP. Si asisten pun bilang jika ibunya Nayeon memesan seragam lebih dulu karena tidak sabar. Si asisten bahkan yakin jika Nayeon akan lulus di SMA bangsawan karena harta dan relasi yang dimiliki orang tuanya. Dan kemudian, Yein diam-diam membawa seragam tersebut ke kamarnya Nayeon. Ia mencobanya walau cukup sempit. Setelah itu, Yein memfoto dirinya dan di-upload ke Instagram. Tapi kemudian, Yein tertegun akan dirinya sendiri. Ia merasa Nayeon adalah anak yang beruntung, berbeda dengan dirinya. Hingga suara Nayeon terdengar membuat Yein panik dan mencoba melepaskan seragamnya. Nayeon pulang lebih awal karena ingin mencoba seragam barunya saat akan bersekolah di SMA bangsawan nanti. Tapi Nayeon tidak menemukannya dan agak kecewa kembali ke kamar. Yein yang tidak punya waktu jadi bersembunyi. Nayeon masih kesal karena belum berhasil menemukan seragam barunya. Saat ingin keluar kamar, ia mendengar suara ponsel Yein. Karena penasaran, Nayeon pun mengecek ponselnya Yein dan menemukan banyak notifikasi dari Instagramnya. Memeriksa lebih lanjut, Nayeon sangat tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Yein selama ini berfoto di rumahnya dan mengakui semua yang diposting adalah miliknya. Nayeon benar-benar emosi. Yein lalu muncul dan tidak bisa mengelak lagi. Nayeon akhirnya tahu jika Yein masih murid SMA yang mengaku mahasiswi menggunakan kartu pelajar milik temannya. Yein mengaku tidak bermaksud buruk dengan memakai barang milik Nayeon dan diunggah ke Instagram. Dan Nayeon juga tidak mempedulikannya. Lagipula Yein sudah berbuat kejahatan dengan memalsukan catatan akademisnya. Ibunya pasti akan menuntut jika tahu dan Yein mohon agar tidak diberitahu ke si ibu. Yein akan mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Nayeon pun setuju. Namun Nayeon tidak mau Yein berhenti. Sebagai gantinya, Yein harus melakukan apa yang ia inginkan sebagai penebusan karena telah membohonginya. Malamnya saat kerja, Yein tampak sangat tak tenang dan ingin cepat-cepat selesai. Karena di sela-sela kerjanya, ia harus menyelesaikan seluruh pekerjaan rumah milik Nayeon. Teman mahasiswinya bahkan ikut membantu. Si teman bahkan bingung mengapa Yein tiba-tiba jadi anak yang berpura-pura kaya. Karena sebelumnya cita-citanya hanya ingin menjadi PNS. Yein yakin jika saat itu sempat kehilangan akal. Awalnya Yein tidak ingin merasa malu karena miskin. Tapi Yein benci jika harus dipermalukan di depan orang lain. Hingga kemudian saat mencicipi jadi orang yang pura-pura kaya, Yein seperti menikmatinya. Walau dikenyataannya mustahil untuk dicapai. Tapi setidaknya, Yein bisa menjadi orang kaya di media sosial. Dan ketahuan oleh Nayeon malah membuat Yein semakin kesal. Karena di hari-hari lain, Yein dijadikan asisten pribadi dan harus menemani Nayeon dan temannya. Yein harus menuruti apa yang Nayeon perintah dan inginkan. Yein jelas kesal. Tapi demi Nayeon tidak melapor ke si ibu, Yein hanya bisa pasrah. Sampai Yein disibukan juga dengan ujian tengah semester yang akan berlangsung. Saat ingin pulang, Nayeon menyedurkan pekerjaan rumah dari sekolah. Tapi karena PR itu milik teman-temannya Nayeon, Yein jelas protes. Nayeon jadi mengancam akan melapor ke ibunya. Yein menahan emosi. Ujiannya akan datang. Dan Yein tidak bisa belajar karena Nayeon. Nayeon juga bilang jika ia akan ujian wawancara masuk SMA Bangsawan. Dan setelah itu, Yein tidak akan lagi dibutuhkan. Yein pun jadi akan membiarkan pekerjaan rumah itu dikerjakannya untuk terakhir kali. Yein lalu pergi. Hari ujian pun tiba, Yein yang sedang belajar di kelas dan ingin menyerahkan ponselnya, mendapat panggilan dari Nayeon yang membuat Yein akhirnya terpaksa mengangkatnya. Nayeon kesal karena Yein mengangkat panggilannya cukup lama. Nayeon lalu menangisi naskawawancaranya yang tertinggal di rumah dan minta Yein mengambilkannya untuknya. Nayeon tidak bisa menghubungi si ibu yang sibuk kerja, asisten rumah yang mengambil cuti, dan supir yang tidak mengerti naskawawancaranya. Yein bingung, Nayeon menangis dan mengancamakan bunuh diri jika gagal masuk SMA Bangsawan. Nayeon juga akan mengungkap semua kebohongan Yein kepada ibunya. Yein akhirnya memutuskan ke rumahnya Nayeon dengan sangat terpaksa dan mencari naskawawancara. Dan setelah berhasil ketemu, Yein ke sekolah Bangsawan. Tapi rupanya Nayeon hanya mempermainkan Yein dan cerita ke teman-temannya jika Yein pasti akan menuruti karena tidak punya harga diri. Teman yang lain sempat bingung dengan kelakuan jahatnya Nayeon. Karena hari itu, Yein ada ujian, apalagi Yein sangat miskin. Tapi Nayeon tidak peduli, tidak ada yang menyuruh Yein terlahir miskin. Setidaknya, Yein bisa mengunjungi sekolah Bangsawan berkat dirinya. Dan Yein mendengar semua omongan Nayeon yang tertawa senang. Nayeon dan teman-temannya sepakat bilang jika Yein, anak SMA yang malang, yang mau menurutinya datang. Yein protes karena Nayeon tadi bilang mendesak. Nayeon lalu mengambil naskahnya dan bisa tertawa senang berkat Yein. Nayeon lalu pura-pura sedih karena mereka akan berpisah saat ia jadi murid SMA Bangsawan nanti. Ia berjanji akan memuji Yein di depan ibunya. Nayeon lalu pergi dan membuang naskah wawancara pemberian Yein. Jelas saja, Yein kesal. Wali kelas marah ke Yein karena tidak ikut ujian dan tidak memberitahu izin apa-apa. Dan parahnya tidak ada ujian ulang. Sehingga Yein tidak bisa melakukan apa-apa. Yein jadi ingat segala omongan tentang menjadi orang miskin. Tidak banyak hal yang bisa dilakukan. Yein kemudian menangis di toilet. Ia benar-benar kesal dan sedih. Waktu tidak bisa lagi terulang. Dan saat ingin membasu muka dengan rambut terurai, murid dari SMA Bangsawan lalu meminjamkan gelangnya untuk menguncit rambut. Yein pun menyadari jika nama mereka hampir mirip. Setelah Yein membasu wajahnya dan membalikan gelang, Yein melihat tempelan kertas di punggung siswi tersebut. Bertuliskan, Maaf karena aku miskin. Yein jelas semakin tidak terima. Tidak ada orang di dunia yang mau terlahir miskin. Sementara Nayeon sekarang menjalani tesnya di hadapan para penguji. Tapi terhenti saat Yein muncul membawa ember. Yein langsung mendekat ke Nayeon dan kemudian menyiramnya dengan air. Yein tidak peduli dengan impiannya Nayeon. Karena yang perlu Nayeon perbaiki adalah kepribadiannya. Lanjut ke episode 3. Saat murid miskin dirundung dan ditanya siapa yang melapor ke Komite Anti Kekerasan, murid pria bernama Doen pergi. Setelah itu, murid pria yang dirundung dan protes mengemasi barang-barangnya. Murid kaya lainnya mengamati dan menyalahkan si murid pria karena beraninya mengadu kepada guru. Para murid kaya di dekat sana bicara cukup keras sampai di telinganya. Tapi tak ia pedulikan. Mereka bilang jika orang miskin suka gratisan, tidak tahu diuntung padahal diterima di sekolah bangsawan. Tapi mereka salut dengan murid pria itu yang berani keluar sekolah karena takut jika ayahnya akan kehilangan pekerjaan. Si pria tetap diam walau sangat direndahkan. Murid wanita lain dari jauh bingung mengapa terlahir miskin membuatnya bersalah. Itu yang Jenna sebelumnya katakan di kolam. Si murid pria yang ingin pergi ditahan murid wanita yang tadi dirundung juga. Si murid pria merasa terhormat karena murid wanita itu mau mengantarkannya pergi. Selama ini, ia merasa tidak memiliki teman di sekolah itu. Si murid wanita bingung mengapa si murid pria mau keluar sekolah padahal bukan si murid pria yang melapor ke komite anti perundungan. Si murid pria pun mengatakan jika tidak akan ada yang berubah walaupun pelakunya orang lain. Si murid pria pergi dan si murid wanita menghubungi komite anti kekerasan dan cukup kecewa karena ialah yang melapor dan menunjukkan bukti yang lebih dari cukup. Tapi perundungnya belum dihukum. Pihak komite anti kekerasan malah bilang jika insiden perundungannya tidak terlalu parah. Di sekolah bangsawan itu, ia melihat seluruh daftar siswa yang berdonasi. Donasi lebih dari 5 juta dolar namanya akan sangat besar dan hanya 4 murid yang bisa di posisi itu. Mereka dijuluki sebagai kasta berlian. Sementara murid kaya lain yang menyumbangkan di bawah 5 juta dolar masuk ke dalam kasta emas. Dan murid program penyetaraan yang tidak menyumbang harta apapun, namanya tidak tercatat. Murid wanita penyetaraan itu yang membantu Hiein meminjamkan gelangnya. Ia menyadari jika namanya dan Hiein mirip. Dan Hiein juga menyadari kertas di belakang murid tersebut dan kesal. Hiein kemudian menjelajah sekolah bangsawan tersebut dan kebetulan berpapasan dengan Jenna. Hiein bertanya tempat wawancara pelamar. Tapi Jenna dengan ketus malah bertanya balik mengapa menanyainya dan apakah Hiein tidak tahu siapa dirinya? Jenna tidak menjawab dan pergi. Hiein makin kesal dengan Jenna yang bisa seenaknya. Di rooftop, Doen mengepakan kedua tangannya dan murid lain bernama Somang datang tiba-tiba membahas soal murid penyetaraan yang kebanyakan depresi karena memulai hidup di tingkat maksimal. Doen bingung dan Somang juga hanya sekedar basa-basi lalu mengeluarkan rokoknya. Menawari Doen merokok, tapi Doen malah melaporkan Somang yang mendapat tugas sukarelawan merokok di rooftop. Doen pergi dan Somang jelas kesal. Setelah itu Somang kembali bekerja sebagai murid sukarela yang membantu murid-murid SMP yang akan masuk SMA bangsawan. Tapi sejujurnya, Somang tidak menikmati tugas tersebut karena ia dipaksa jadi sukarelawan sebagai bentuk hukuman. Teman sukarelawan lainnya jadi protes membuat mereka terlibat perdebatan kecil. Sampai konflik pun meredah saat Hiein datang dengan ember berisi air dan ingin tahu lokasi wawancara pelamar SMP diadakan. Setelah diberitahu, Hiein langsung pergi lagi. Somang dan temannya jadi semakin bingung. Sekarang, Hiein menyeram Nayeon tepat saat Nayeon sedang melakukan wawancaranya. Hiein tidak peduli dengan impiannya Nayeon karena yang harusnya Nayeon pedulikan adalah kepribadian buruknya. Nayeon menangis dan akan memberitahu ibunya. Singkatnya ibunya Nayeon didatangkan dan sangat marah ke Hiein. Semua kebohongan Hiein selama ini terkuat. Si ibu tidak akan memaafkan Hiein. Tapi Hiein tidak peduli dan malah bertanya balik apakah si ibu sudah selesai memarahinya. Membuat si ibu semakin kesal dan penguji lalu keluar ruangan. Mereka menyalahkan Nayeon yang membuat tempat wawancara berantakan dan minta agar ibunya Nayeon tidak membuat keributan lagi di dalam gedung. Si ibu jadi mencoba menjelaskan dan yakin ada kesalahpahaman. Nayeon adalah korban yang tidak bersalah. Hiein adalah biang kerok dari kekacauan yang terjadi. Tapi direktur sekolah menegaskan jika mereka tidak mengizinkan apapun bentuk pertengkaran apalagi di depan banyak orang. Dan yang terjadi selama wawancara tadi akan menentukan apakah Nayeon bisa masuk sekolah mereka atau tidak. Direktur pergi. Si ibu jelas panik. Nayeon menangis lagi. Si ibu berjanji akan membuat hidup Hiein hancur dengan semua koneksinya. Setelah itu mereka pergi. Di sekolah, Hiein justru akan dikeluarkan dari sekolah yang membuat Hiein sendiri bingung karena alasannya adalah pemalsuan dokumen resmi padahal sama sekali tidak ada hubungannya dengan sekolah. Wali kelas makin kesal karena ulanya Hiein pihak sekolah ditelepon banyak orang dan nama baik sekolah jadi tercoreng. Hiein lalu minta maaf dan setelah Hiein terbukti mencuri barang milik Nayeon Hiein baru akan dikeluarkan. Hiein semakin tidak mengerti karena ia tidak mencuri apapun yang wali kelas bilang jika pihak Nayeon punya bukti foto di Instagram. Hiein kembali ke kelas dan jadi bahan omongan. Keadaan terbalik padanya tak ada yang mau mendekatinya lagi. Semua orang mengucilkannya dan menggunjingkannya terang-terangan. Sementara sepasang temannya Jenna yang pacaran melihat Instagram dan menemukan foto Hiein menggunakan seragam sekolah mereka. Padahal mereka tidak pernah melihat Hiein sebelumnya. Dan dari foto yang ada Hiein pasti bukan orang biasa atau semua itu palsu. Jika palsu Jenna pasti akan sangat senang mempermainkannya karena Jenna benci orang miskin. Jenna lalu datang dan melanjutkan jika ia tidak membenci orang miskin. Ia hanya jijik karena orang kaya sungguhan tidak mau repot-repot pamer. Jenna malu ingin melihat wajah orang tersebut tapi Instagramnya Hiein jadi tiba-tiba tidak aktif. Di sekolahnya Hiein ia masih menjadi topik utama pembicaraan seluruh orang. Si miskin yang tidak tahu malu. Hiein lalu mendapat gumpalan kertas bertuliskan palsu. Kemudian Nayun menghubungi dan akan memastikan jika orang yang meminjamkan Hiein kartu pelajar akan ikut dituntut juga. Bahkan jika Hiein membayar uang damai semua itu tidak akan mencukupi karena Hiein orang miskin. Hiein lalu ingin pergi dan sempat ditahan teman yang lain. Ia ingin Hiein minta maaf. Membuat Hiein bingung. Hiein jadi bilang jika ia telah melakukan dosa besar dengan pura-pura menjadi kaya. Lalu pergi. Si teman kelas jadi kesal dengan sikap Hiein. Hiein juga akhirnya memberanikan diri menemui direktur sekolah bangsawan. Hiein minta maaf atas keributan yang terjadi saat penerimaan murid yang lalu. Si direktur merasa kasus itu sudah berlalu. Lagipula seharusnya Hiein minta maaf kepada Nayun dan keluarga. Hiein jadi minta agar direktur mempertimbangkan kembali Nayun diterima di SMA bangsawan. Bahkan jika Hiein minta maaf ke Nayun dan keluarga tidak akan mungkin memaafkannya. Hiein mengakui perbuatannya salah tapi ia mengaku jika anak baik, pintar, dan catatan sekolahnya bersih. Tapi sekarang Hiein harus dikeluarkan dari sekolah, dituduh pencuri, dan temannya yang tidak bersalah dituntut karenanya. Hiein merasa hukumannya terlalu berat. Hiein memohon agar setidaknya direktur bisa memberinya kelonggaran. Direktur jadi bingung mengapa IH harus membantu murid miskin. Karena jika direktur memperbolehkan Nayun masuk ke sekolah mereka, justru mereka akan sangat untung puluhan ribu dolar. Namun jika Hiein memang pintar, Hiein harusnya tahu mengapa mereka menolak Nayun. Tindakan yang dilakukan Nayun dan ibunya disaksikan banyak mata. Dan jika mereka membiarkan Nayun bersekolah di sana, artinya nama baik sekolah akan hancur. Banyak orang kaya yang akhirnya memutuskan tidak jadi ke sekolah mereka. Apapun yang Hiein coba lakukan tidak akan mengubah hasil apa-apa. Direktur lalu menyuruh Hiein pergi. Hiein jadi izin ke toilet lebih dulu. Di waktu yang sama, Somang merokok di toilet dan panik mendengar seseorang masuk. Somang menyembunyikan rokoknya. Sementara Hiein yang masuk toilet sangat kesal karena merasa hidupnya sangat tidak adil. Hiein lalu menangis dan Somang jadi semakin bingung. Hiein berada di toilet sangat lama. Somang kemudian mencoba untuk pergi diam-diam dari tempat itu. Hanya saja Hiein menyadari keberadaan pria dan langsung menghentikannya. Hiein menduga jika Somang adalah pria mesum. Hiein akan melaporkan polisi yang Somang cegah. Ia mengaku hanya merokok di tempat itu. Hiein semakin tidak percaya mengapa Somang harus merokok padahal masih pelajar dan lagi di toilet wanita. Somang jadi menjelaskan jika toilet wanita itu sudah tidak lagi digunakan karena tahun lalu ada siswi yang melahirkan di toilet. Jadi banyak orang yang tidak mau menggunakannya lagi. Somang kesal jika bukan karena do'en ia pasti bisa merokok di rooftop. Toilet wanita itu adalah pilihan terakhirnya. Hiein jadi minta maaf dan Somang lalu menyadari jika Hiein adalah murid dari sekolah lain yang setelah diingat Hiein adalah gadis ember waktu itu. Somang semakin ingin tahu apa yang Hiein lakukan dengan ember di hari wawancara. Hiein pun bilang jika ember itu dipakai untuk menghancurkan hidupnya. Setelah itu Hiein pulang dan mengembalikan kartu akses sekolah. Dan saat malamnya Hiein melompat pagar. Somang membantu masuk. Urusan mereka sekarang beres. Somang bisa merokok lagi. Somang lalu menunjukkan mobil milik direktur SMA Bangsawan. Somang sempat ragu apakah direktur akan mengubah pikirannya jika Hiein memohon lagi. Tapi Hiein juga tidak mau diam saja dan melihat hidupnya hancur. Somang kemudian pergi dan akan merokok lagi. Sementara Hiein mengamati mobil milik direktur sekolah yang tak kunjung keluar. Somang ingat jika direktur punya mobil lain yang sering dinaiki dan lupa memberitahunya ke Hiein. Dimana direktur sekarang pulang dengan mobil lain itu. Hiein tidak menyadari kepergianya. Hiein masih terus menunggu sampai ketiduran. Hiein kembali terbangun dan menyadari sekolah benar-benar sepi. Sudah jam 2 dini hari dan hanya menyisahkan mobil direktur. Hiein lalu mendekat ke mobil tersebut dan tidak ada siapa-siapa. Melanjutkan beberapa langkah seseorang terjatuh. Hiein jelas kaget dan panik. Hiein melihat ke atas dan mendapati ada orang lain di sana. Hiein semakin tidak menyangka. Lanjut ke episode 4 direktur sekolah bangsawan mendapatkan informasi tentang insiden siswi yang jatuh dari rooftop. Siswi itu tidak mati namun keadaannya sangat kritis. Si anak buah akan segera menghapus rekaman CCTV dan sepertinya siswi itu melompat karena orang lain. Dan karena murid itu adalah salah satu program penyetaraan dari masyarakat biasa jadi menurut direktur tidak akan menyebabkan banyak masalah bagi mereka. Direktur akan membuat skenario tidak boleh ada yang tahu kejadian sebenarnya malam itu. Murid yang jatuh karena mencoba bunuh diri akibat stres terkait akademik. Korea terlalu banyak berita tentang murid yang stres sehingga murid mereka tidak akan menjadi berita utama. Namun si anak buah menyebutkan jika ada saksi dan direktur pun akan mengurusnya. Jadi saat itu Yein sangat panik mengetahui yang terjatuh adalah murid yang namanya sama dengannya. Sekarang ia menjelaskan kepada polisi dengan sangat ketakutan hingga kemudian Yein terbangun di bis. Aris sudah terang dan Yein pulang ke rumah. Namun di depan rumah sudah ada ibunya Nayeon yang bingung Yein seperti tidak ke sekolah. Yein jadi bilang jika ia semalaman ke rumah sakit tapi itu bukan urusan ibunya Nayeon. Yein mempertanyakan kedatangan si ibu yang rupanya ingin tahu bagaimana direktur sekolah bangsawan memihak Yein padahal Yein sama sekali tidak punya harta yang banyak dan koneksi. Dan selama Yein setuju dengan tawaran direktur Nayeon jadi punya kesempatan untuk sekolah di sekolah bangsawan. Yein bingung ibunya Nayeon melanjutkan jika tuntutannya sudah ia cabut dan akan memberitahu ke sekolah lama jika mereka hanya salah paham. Bahkan ibunya Nayeon memberikan bingkisan selama Nayeon bisa masuk sekolah bangsawan ia tidak akan lagi berkonflik dengan Yein. Jadi ia minta kerja samanya Yein. Yein masih tidak mengerti saat masuk rumah ayahnya yang tidak kerja marah karena Yein baru pulang. Yein mengaku jika ia menginap di rumah temannya saat kerja kelompok. Si ayah masih ingin tahu siapa wanita di depan rumah dan apa yang Yein bawa. Tapi Yein tidak menjelaskan. Ia mengantuk dan ngelah. Si ayah masih kesal karena semalaman Yein tidak bisa dihubungi. Yein yang tidak mau diomeli jadi bilang jika keluarga mereka miskin dan tidak punya banyak koneksi. Jika terlibat masalah Yein mencoba memperbaikinya sendiri. Yein minta si ayah tidak mencampuri urusannya. Si ayah tidak bisa berkata lagi dan Yein saat mengaktifkan ponselnya kembali banyak notifikasi muncul. Salah satunya adalah pesan dari Direktur Sekolah Bangsawan menjanjikan jika hidup Yein yang susah akan menjadi lebih baik. Direktur minta Yein menghubunginya saat membaca pesan tersebut. Yein jadi sangat bingung. ia kemudian menghubungi Direktur Sekolah Bangsawan. Mereka ngobrol banyak di telpon tersebut. Sementara teman pria murid yang di rumah sakit cukup sedih dan bicara dengan si ibu. Menurut pihak sekolah anaknya mencoba bunuh diri karena tekanan akademis. Tapi ada teman lain yang mengunjungi si anak sebelumnya yang membuat si ibu tetap kuat dan bersyukur. Teman pria ini agak bingung karena tahu jika murid yang miskin akan susah mencari teman di Sekolah Bangsawan. Tapi si ibu menyebutkan jika yang datang tadi adalah teman dekat anaknya. Di sekolah Doon melihat garis polisi tempat murid yang terjatuh. Kemudian Somang membawa murid baru berkeliling dan memperkenalkan tata letak seluruh gedung. Tapi ia tahu jika hal tersebut tidak berguna. Somang jadi memberikan informasi yang lebih berguna agar murid baru itu bisa bertahan lama di Sekolah Bangsawan. Kekayaan orang tua menentukan serata murid tersebut. Jadi tidak menyadari posisi akan sulit diterima di sekolah itu. Dan orang dengan kedudukan tertinggi adalah Jenna. Karena memberikan donasi terbanyak di sekolah Jenna ada di grup berlian. Jadi orang kaya lainnya yang hanya ada di grup emas akan tunduk padanya. Somang menasehati murid baru agar tidak terjatuh seperti murid sebelumnya. Si murid baru mengaku ayahnya adalah direktur klinik bedah plastik. Tapi menurut Somang murid tersebut akan cukup kesulitan bertahan. Sementara direktur sekolah bangsawan dan jajarannya membahas tentang Departemen Pendidikan yang ingin sekolah bangsawan menerima lebih banyak murid dari masyarakat biasa. Di hadapan mereka ada seseorang pria yang dibuli. Tapi direktur mengenali orang tua pembuli dan lalu berlalu begitu saja. Mereka membuli lagi. Sementara Doan mendapati kertas kandidat pendidikan setara yang terjatuh. Di kelas lain saat guru menerangkan tentang pencegahan bunuh diri atas kejadian yang baru terjadi tak ada satupun murid yang memperhatikan. Jenna berterus terang jika kejadian murid yang jatuh itu sudah cukup meyakinkan mereka untuk tidak bunuh diri. Jadi seharusnya tidak perlu belajar lagi. Jenna pergi. Sementara di sekolahnya Hiein ia jadi pusat pembicaraan. Tapi Hiein bodoh amat dan mengemasi barang-barangnya. Ingin pergi tapi teman yang lain masih mengungkit kesalahan Hiein menjadi orang kaya padahal miskin. Namun Hiein tidak peduli dan pergi. Sampai murid lain datang dan mendapat informasi jika Hiein pindah ke sekolah bangsawan membuat mereka semua tidak menyangka. Mereka jadi semakin iri dengan Hiein yang kini pulang seorang diri. Hiein juga berhenti kerja di minimarket. Temannya sudah tahu Hiein pindah. Hiein menjelaskan lebih lanjut tentang program sekolah bangsawan yang sangat lengkap mulai tunjangan sampai fasilitas yang mewah. Pertama kali Hiein menginjakan kaki di sana ia sangat kagum. Dengan pindah ke sekolah itu jadi keuntungan dan kesempatannya untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Si teman jadi ingin tahu lebih lanjut kesepakatan apa yang Hiein dan direktur sekolah bangsawan miliki. Sehingga Hiein bisa mendapatkan kesempatan sekali seumur hidup itu. Tapi Hiein tidak bisa menjelaskan. Ia mengaku mengeluarkan seluruh uang tabungannya untuk sekolah di sana. Hiein lalu mengalihkan pembicaraan dan mengajak makan. Hari berikutnya pihak sekolah memberikan seragam baru untuk Hiein. Sekarang Hiein pun resmi menjadi murid SMA bangsawan. Dengan seragamnya ia mencari sepatu yang harganya mahal sama seperti milik Nayun dulu. Dari uang hasil tabungannya Hiein langsung membeli sepatu tersebut. Walau masih berpikir panjang setelah membeli karena menghabiskan uang yang sangat banyak tapi Hiein merasa pantas menggunakan sepatu itu sesuai dengan seragam mewahnya. Setelah itu Hiein melihat-lihat lebih lanjut menjelajah mal dan mencoba berbagai pakaian walau tidak ada niatan untuk membeli. Seragam dari sekolah bangsawan menjadi kelebihannya karena dikira orang kaya. Tapi rupanya ada orang yang mengamati dari jauh. Dan saat Hiein ingin pergi orang tersebut bertabrakan dengan Hiein menjetuhkan minumannya. Tapi orang itu langsung pergi. Hiein benar-benar kesal dan jadinya ke toilet. Memeriksa sepatu baru mahalnya yang untung baik-baik saja. Namun kemudian Hiein menyadari ada catatan tertulis jika Hiein tampak keren memakai seragam dari hasil membunuh orang. Hiein jelas kaget orang yang ditabraknya tadi tahu sesuatu. Tapi Hiein tidak tahu siapa yang ditabrak. Ia mencari keluar dan sudah kehilangan jejak orang yang tadi ditabraknya. Sampai Hiein ingat jika sepatunya masih di toilet. Tapi sepatu itu sekarang sudah hilang membuat Hiein semakin bingung. Hingga seseorang keluar dari bilik toilet menggunakan sepatu yang mirip dengan miliknya tadi. Hiein menduga orang tersebut mencuri sepatunya. Orang itu adalah Jena yang langsung Hiein tegur. Hiein ingin sepatunya kembali. Mengetahui Hiein menggunakan seragam sekolah bangsawan. Jena protes karena Hiein tidak tahu diri dan berani kepadanya. Tapi Hiein tidak mengerti dan juga tidak peduli. Jena membiarkan Hiein lepas karena hari itu adalah hari buruknya. Jena memperingati agar jangan sampai mereka bertemu di sekolah. Jena ingin pergi kesal. Ia jadi akan menghajar Jena. Sementara itu teman pria murid yang jatuh bertanya ke si ibu tentang murid lain yang sebelumnya datang. Si ibu tahu namanya membuat si teman sangat tidak menyangka. Lanjut ke episode 5. Dulu Hiein dan teman-teman sekolah lamanya sering membahas tentang remaja paling berpengaruh di Korea. Salah satunya adalah Jena putri tunggal dari perusahaan terbesar di Korea. Hiein dan teman-teman iri dengan kehidupan Jena yang sepertinya tidak memiliki kekurangan apapun. Jena yang membeli sepatu cukup kesal setelah melihat guru wanita yang menyapanya. Jena tidak terima jika berada di satu tempat yang sama dengan si guru yang ia sebut sebagai gelandangan. Jena jadi ingin pulang duluan si guru menahannya. Nah si guru ini rupanya ibu tirinya Jena. Jena jelas tidak terima karena mengira jika si guru merayu ayahnya agar bisa hidup seperti orang kaya. Tapi si guru sama sekali tidak merasa bersalah kepada ibunya Jena karena hubungan ayah dan ibunya Jena sudah berpisah. Si guru juga tidak tertarik dengan uang si ayah. Ia mencintai ayahnya Jena apa adanya. Tapi Jena tetap yakin si guru mendekati ayahnya karena harta. Jena menganggap si guru seperti hama dan lalu pergi. Kemudian Jena mendapat telpon dari ayahnya. Si guru pasti mengadukannya lagi. Tapi Jena menolak panggilan tersebut. Asistennya bahkan dihubungi membuat Jena kesal dan pergi sendiri. Jena menuju toilet dan menangis. Setelah meredah ia pergi dan malah bertemu dengan Hiein yang menuduhnya sebagai pencuri sepatu. Melihat Hiein mengenakan seragam sekolah bangsawan Jena kesal karena Hiein tidak mengenalinya. Tapi karena hari Jena sedang buruk Jena akan mengabaikan Hiein jangan sampai mereka bertemu di sekolah. Namun saat ingin pergi Hiein malah menghajar Jena. Hiein sama sekali tidak takut dengan Jena. Perkelahian terjadi dan Hiein mengambil paksa sepatu yang Jena kenakan. Hiein menyebut Jena sebagai pencuri. Sementara Do'en sekarang masuk ke ruangan ayahnya dan menemukan dokumen milik Hiein. Do'en tidak mengerti. Saat keluar si ayah muncul dan Do'en beralasan jika mencari buku untuk dibaca. Si ayah membahas soal Somang yang menurut ayahnya sulit dikendalikan. Ayah minta Do'en bijaksana dalam bergaul. Tidak semua orang bisa dianggap teman. Do'en rupanya sudah memfoto dokumen milik Hiein. Sedangkan Somang sekarang datang ke klub. Pihak keamanan klub bahkan yakin jika Somang sedang dihukum oleh ayahnya yang pastor. Tapi Somang sudah mendapat hukumannya. Sekarang ia akan bersenang-senang. Hiein juga datang lagi ke toko sepatu dan minta kotak sepatu karena miliknya hilang. Tapi permintaan tersebut ditolak karena takutnya disalahgunakan oleh orang lain untuk menjualnya di toko online. Hiein jadi pulang membawa sepatunya dengan plastik. Sedangkan Jena pulang dalam keadaan babak belur dan tanpa sepatu membuat asistennya khawatir. Esok harinya Hiein resmi menjadi murid sekolah bangsawan. Hiein mencoba menikmati kemewahan dan menamati aktivitas para murid yang melakukan kegiatan orang-orang kaya. Hiein tidak tahu harus iri atau apa. Dunianya sangat kecil berbeda dengan murid lainnya. Sementara sepasang temannya Jena yang pacaran si pria membelikan kalung yang bagus. Namun ia mencoba mencuri kesempatan yang jelas si wanita cegah. Si pria agak kecewa dan minta pernikahan mereka dipercepat. Tapi si wanita tidak menjawab dan mereka bersiuman. Di tengah kegiatan itu Jena masuk dengan kesel. Wajah babak belurnya membuat mereka bertanya. Jena melanjutkan jika ada seseorang yang harus ditemukannya dan memastikan jika sekolah adalah tempat terburuk bagi orang tersebut. Hiein kini mendapati kartu pelajar dan sangat senang. Saat ingin pergi ia bertemu dengan Somang yang sangat tidak menyangka. Mereka jadi pergi bersama tapi Hiein tidak suka dipanggil wanita ember. Somang lalu menawarkan diri untuk mengajak Hiein berkeliling karena ia adalah sukarelawan murid baru. Somang juga merasa bosan tapi Hiein menolak dengan alasan sudah melihat sebagian besar fasilitas sekolah seorang diri. Hiein yang ingin pergi ditahan Somang yang tetap ingin menceritakan bagian menarik dari sekolah tersebut tentang sistem kasta. Tapi Doan muncul dan minta Somang agar tidak memaksa seseorang yang tidak tertarik. Hiein dan Somang jelas bingung. Somang jadi menyudutkan Doan karena ialah yang memegang tangan Hiein. Bahkan Hiein tidak mengenalinya. Tapi Doan tetap kukuh akan berkenalan dengan Hiein. Somang merasa Doan jadi bersikap seenaknya mentang-mentang ahli waris yayasan. Somang tetap ingin membawa Hiein pergi tapi Hiein menolak dan malah ingin bersama dengan Doan. Mereka pergi dan Somang semakin tidak mengerti tapi ia merasa Hiein cukup menyenangkan. Sementara Doan membawa Hiein ke taman. Doan cukup erat memegang tangan Hiein dan lalu memperkenalkan diri. Doan langsung memberikan nomor ponselnya dan minta dihubungi jika kehidupan sekolahnya Hiein sulit. Setelah mendapat nomor ponsel Doan pun pergi duluan Hiein sempat bingung karena Doan tidak menanyakan namanya jadinya Hiein berteriak. Menuju ke loker Hiein menyadari sepertinya Doan sudah punya pacar. Seseorang lalu menabraknya tapi langsung minta maaf dan pergi membuat Hiein merasa dejavu. Setelah itu Hiein mendatangi lokernya semua mata menatapnya membuat Hiein merasa aneh dan saat membuka lokernya Hiein kaget karena sepatunya yang sempat hilang ada di sana dengan tulisan selamat datang di neraka Hiein sangat bingung artinya sepatu yang ia ambil paksa dari Jena bukanlah miliknya. Saat ingin masuk kelas Hiein sengaja disandung para murid pria mereka memastikan jika Hiein adalah orang yang mereka cari murid pindahan yang miskin Hiein bingung murid lainnya semakin mengerumuninya dan ingin tahu alasan ratu mereka marah kepada Hiein Hiein tidak mengerti yang jelas ia sekarang dalam bahaya sehingga Hiein berlari menghindari kejaran murid lain sepatu bagus itu menyulitkannya berlari sampai akhirnya Hiein ke ruangan direktur sekolah yang sangat bingung Hiein protes karena direktur menerimanya sekolah di sana setelah mengetahui jika para murid lain akan memperlakukannya seperti sampah karena dari program pendidikan setara direktur seolah-olah peduli dengan menyebutkan beasiswa tapi tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekolah sebenarnya Hiein minta pertanggung jawaban direktur ia mau sekolah di sana karena si direktur tapi direktur dengan santai membenarkan jika uang iuran sekolah tahunannya 100 ribu dolar dan banyak orang yang tidak bisa bersekolah di sana walaupun mereka ingin Hiein harusnya berterima kasih direktur ingat pembicaraan dulu melalui telpon tentang tawaran untuk Hiein agar bisa mengubah hidup yang menyedihkan Hiein setuju selama mau berkooperatif dan tidak akan membahayakan sekolah atas insiden murid yang terjatuh Hiein harus mengaku tidak melihat pelakunya dan jika Hiein mau direktur bisa mengembalikan Hiein ke sekolah lamanya Hiein jelas tidak meminta itu Hiein hanya ingin direktur melakukan sesuatu direktur jadi mempertegas setelah mendapat tawaran bersekolah dan menerima tunjangan beasiswa Hiein juga ingin direktur bertanggung jawab atas hubungan Hiein di sekolah direktur hanya bisa melakukan dua hal untuk Hiein membiarkan masuk atau keluar sisanya diserahkan kepada Hiein bagaimana menghadapi masalahnya sendiri apakah akan mengambil kesempatan atau kembali ke masa lalu yang menyedihkan setelah itu Hiein jadi keluar melalui jendela merasa sudah aman tapi Jenna datang mengaku jika ialah yang merancang penyambutan Hiein sebagai murid baru tadi Hiein bahkan tidak menyangka jika Jenna adalah gadis gila di toilet kemarin yang sekolah di tempat itu juga Hiein masih tidak tahu siapa Jenna murid-murid yang lain berdatangan mengerumuni Hiein dan Jenna Hiein tidak bisa kabur Jenna menahannya dan memperkenalkan diri Hiein sudah membuatnya kesal jadi Jenna akan menghancurkan kehidupan Hiein di sekolah Hiein pun sadar jika dulu ia dan teman-temannya pernah membahas soal remaja yang paling berpengaruh di Korea dan teman-temannya menyebut Jenna Hiein sangat tidak menyangka jika orang yang dulu pernah ia bicarakan ada di hadapannya dan karena sudah kepalang basah Hiein yang hidupnya akan habis menghajar Jenna dan kemudian pergi sebagian murid mengejarnya sebagian mendekat ke Jenna yang terluka lanjut ke episode 6 pelarian Hiein berlanjut sampai akhirnya menemukan jalan buntu Hiein ditarik seseorang ke ruangan lain Hiein diselamatkan oleh murid wanita bernama si Eun yang mengaku kebetulan melihat Hiein melintas dan melihat kaki Hiein tanpa sepatu si Eun jadi meminjamkan sepatunya walau kotor tapi lebih baik daripada tidak memakai sepatu Hiein jadi sangat berterima kasih si Eun juga mengaku sudah tahu nama Hiein karena menjadi perbincangan di situs komunitas sekolah akhirnya mereka ngobrol banyak Hiein pun jadi tahu dengan sistem kasta di sekolah tersebut uang dan status keluarga menentukan kedudukan mereka di sekolah dan Jenna adalah kelompok berlian tak ada yang bisa melawan Jenna dan rombongan berlian lainnya Hiein jadi merasa harinya sudah hancur karena sudah berurusan dengan Jenna yang menurut si Eun walaupun Hiein tidak bermasalah dengan Jenna sebelumnya Hiein tetap akan dirundung anak yang lain Hiein pun berterima kasih lagi atas informasi tersebut menurutnya hanya si Eun murid paling waras yang ia temui di sekolah itu tapi Hiein ingat ada murid lain jadi sekarang Hiein akan pergi dan tidak mau mempersulit si Eun lagi Hiein juga berjanji akan mengembalikan sepatu itu saat mereka bertemu lagi di luar para murid masih mencari Hiein yang kini cukup bimbang untuk menghubungi Doan tapi karena mustahil bisa menghindar Hiein pun mengirim pesan bantuan sampai murid-murid lain menyadari keberadaannya mereka mengepung Hiein lagi Hiein jadi merekam perbuatan teman-temannya dan akan mengunggahnya di internet tapi mereka semua tertawa karena ancaman Hiein tidak berlaku untuk orang kaya dan orang tua yang punya pengaruh di Korea mereka mempersilahkan Hiein merekam mereka agar bisa mendapat pelajaran bahwa hidup memang tidak adil mereka semakin mendekat dan Hiein yang tidak punya pilihan melompat dan diselamatkan Doan jerak jatuh dari lantai itu tidak membuat mereka celaka murid lain bingung mengapa Doan membantu murid dari program pendidikan setara Hiein dan Doan terpatung lama jadi pusat tontonan Jenna yang dalam perjalanan pulang jelas bingung mengapa Doan membantu Hiein setelah panggilan berakhir Jenna ingat perkataan ibu tiri dan murid yang dulu terjatuh mereka sama-sama tidak mengerti mengapa seolah-olah mereka yang salah setelah itu mobil putar balik dan Jenna jelas bingung tapi ayah rupanya mengganti lokasi tempat makannya Jenna lalu makan bersama ibu tiri dan ayahnya si ibu tiri yang mengkhawatirkan wajah Jenna tidak Jenna pedulikan dan malah bertanya keberadaan ibu kandungnya Jenna kesal karena pertemuan makan itu adalah pertemuan keluarga dan seharusnya tidak boleh sembarang orang asing ikut si ayah masih membela ibu tiri Jenna harus dekat dengan si ibu tiri yang jelas Jenna tidak terima si ayah kesal dan si ibu tiri jadi akan menghentikan dan akan bicara baik-baik ke Jenna tapi Jenna melihat cincin mahal yang ibu tirinya gunakan si ibu tiri bilang jika ia sedang hamil dan Jenna akan punya adik mereka akan jadi keluarga utuh dan tidak seharusnya saling membenci Jenna semakin tidak terima dan memutuskan pergi sementara Hiein bersama Doen yang memastikan jika Hiein tidak terluka Doen lalu minta maaf atas perbuatan murid yang lain membuat Hiein bertanya mengapa harus Doen yang minta maaf padahal teman yang lain yang melakukannya Doen jadi memperkenalkan diri sebagai anak direktur sekolah dan merasa perlu bertanggung jawab juga melihat luka di kaki Hiein Doen segera mengobatinya Hiein terdiam lama dan Doen melanjutkan jika ia menyukai seorang murid yang namanya mirip Hiein Hiein jadi ingat jika saat kecil dulu ia dan temannya punya cita-cita yang berbeda temannya ingin menjadi Cinderella sementara Hiein ingin menjadi pengusaha kaya raya Hiein merendahkan cita-cita temannya karena menurutnya dengan menjadi pengusaha ia bisa melakukan apapun yang ia mau dan Hiein tersadar jika ia bodoh karena jika menikahi seorang pangeran otomatis akan membuatnya kaya sekarang Hiein malah merasa Doen baru saja menyatakan perasaan cinta padanya Hiein jadi mau-mau saja menerima perasaan tersebut tapi Hiein sadar jika yang dibicarakan Doen adalah murid yang namanya mirip Doen ingin tahu siapa yang ingin membunuh murid tersebut Doen tahu Hiein melihat seseorang yang mendorongnya malam itu tapi Hiein tidak mau membahasnya dan bertanya apa yang akan Doen lakukan jika Hiein memberi tahu apa yang ia tahu esok harinya Doen datang ke sekolah dengan mobil bersama dengan Hiein murid lain jelas sangat tidak menyangka mereka bergandengan tangan semakin menjadi perbincangan Hiein sekarang tidak diganggu lagi sampai kemudian tiga murid mendekat dan ingin tahu apa yang terjadi dengan Doen mereka tidak percaya Doen dan Hiein berpacaran karena Hiein jelas-jelas bukan cewek cantik atau kaya membuat Hiein kesal direndahkan dan membenarkan jika Doen adalah pacarnya mereka semakin tidak menyangka Doen juga diinterogasi oleh temannya Jenna yang kasta berlian mereka ingin tahu apakah Doen benar-benar pacaran dengan Hiein nah sebelumnya saat Doen bertanya siapa orang yang ingin membunuh murid yang terjatuh Hiein tersadar jika Doen adalah pacar dari murid tersebut dari gelang yang pernah ia lihat Hiein jadi merasa Doen sengaja mendekatinya karena suatu alasan Doen pun mengaku jika ia mendengar telkon ayahnya saat itu Hiein jadi menyuruh Doen bertanya ke ayahnya ingin pergi tapi Doen bilang jika hanya Hiein yang bisa mengatakan yang sebenarnya Hiein pun ingin tahu apa yang akan Doen lakukan jika ia memberitahu Doen akan menuruti apa yang Hiein inginkan dan Hiein akan memberitahu yang terjadi saat itu tergantung bagaimana Doen bisa bersikap padanya sekarang Doen mengaku berpacaran dengan Hiein dan minta teman yang lain tidak menyusahkannya Doen lalu pergi dan sepasang temannya Jenna semakin tidak mengerti jalan pikirannya Doen sementara Hiein ditanya oleh Somang yang ingin tahu apa yang sudah Hiein lakukan selama dua hari di sekolah Somang mendengar Hiein berkonflik dengan Jenna dan sekarang berpacaran dengan Doen tapi Hiein tidak mau membahasnya dan malah kesal dengan Somang yang sudah membuang waktunya hanya untuk membahas hal tersebut Hiein pergi dan Somang jadi merasa Hiein semakin menarik Saat kembali ke kelas, tiga murid yang sebelumnya merendahkan Hiein kini ingin berkenalan secara resmi karena Hiein sudah berpacaran dengan Doen jadi mereka tidak akan menganggap Hiein sebagai musuh Hiein pun juga tidak ingin mencari musuh mereka jadi ingin tahu lebih lanjut bagaimana Hiein dan Doen bisa berpacaran mereka iri dengan Hiein dan minta tips serta triks agar bisa berkencan dengan kasta berlian Hiein sedang tidak mau membahasnya dan mereka jadi menyarankan ngobrol di kesempatan lain kebetulan sebentar lagi akan ada pesta persaudaraan hanya dihadiri oleh murid wanita dari keluarga kaya di sana mereka bisa bersosialisasi secara khusus Hiein bingung mengapa ia harus datang ke pesta tersebut karena tidak memenuhi persyaratan mereka membenarkan jika murid dari program penyataraan tidak akan mungkin bisa masuk pesta itu tapi Hiein sudah mengencani Doen salah satu kasta tertinggi di sekolah Hiein jadi ragu dan sebenarnya tidak berniat untuk datang tapi saat cerita ke temannya tentu saja si teman menyarankan Hiein untuk datang Hiein merasa akan dipermalukan jika pergi tapi menurut si teman sekarang adalah kesempatan bagus agar Hiein bisa menikmati bagaimana cara hidup anak-anak orang kaya dan dengan datang ke pesta tersebut membuat Hiein berkesempatan menjalin relasi dengan anak dari keluarga kaya si teman cerita jika ia akan magang namun bahkan untuk magang saja butuh koneksi Hiein pun jadi tercerahkan namun sayangnya ia tetap tidak akan pergi karena tidak punya gaun sampai mereka sadar jika Hiein punya orang kaya yang dikenali mereka lalu menemui Nayeon yang langsung mau meminjami Hiein gaunnya Nayeon sempat bingung bagaimana Hiein bisa diundang pesta tersebut tapi karena pesta itu akan berguna saat ia menjadi murid SMA bangsawan nanti Nayeon ingin tahu bagaimana keadaan pesta dan minta Hiein membuat laporan tentang acara tersebut dengan sangat detail Hiein pun setuju, Nayeon sekalian minta agar gaunnya tetap bersih jangan sampai kotor karena harganya 10 ribu dolar malamnya Hiein mendapat undangan untuk datang ke pesta Hiein sudah meminjam gaun milik Nayeon sampai hari pesta pun tiba Hiein sempat ragu apakah harus benar-benar datang atau tidak ia takut nantinya terintimidasi tapi si teman meyakinkan Hiein karena sekarang Hiein sudah tampil dengan sangat berkelas Hiein seperti wanita kelas atas yang pertama diperkenalkan ke masyarakat seperti seris Inggris yang ditontonnya walau Hiein orang biasa tapi bisa masuk ke sirkel kelas atas dengan jalur pesta tersebut bahkan Cinderella pun pergi ke pesta sebelum bertemu dengan pangerannya walau di pesta kali itu tidak ada pria tapi koneksi eksklusif Hiein nantinya akan mengubah Hiein seumur hidup Hiein pun datang ke pesta banyak yang sudah datang dan Hiein lalu mengambil minuman tiga pembuli mendekat membuat Hiein terjatuh dan berusaha agar tidak mengotori gaunnya tiga pembuli itu mengejek Hiein yang terang-terangan mengambil minuman yang gratis kemudian wanita lain datang dan ingin membantu wanita itu temannya Jenna dan memberi selamat ke Hiein karena berpacaran dengan Doen temannya Jenna ini tidak biasanya datang ke pesta tapi ada yang mengharuskannya untuk datang Hiein lalu mengerima bantuan wanita tersebut sampai Jenna lalu muncul membuat semua mata tertuju padanya Jenna mendekat ke Hiein dan temannya Jenna sengaja tidak lagi menolong Hiein yang membuat minumannya tumpah Hiein jelas sangat panik gaun mahal itu kotor padahal Nayeon minta agar gaun itu tetap bersih Hiein pun yakin jika kedatangannya adalah jebakan lanjut ke episode 7 Jenna tidak terima jika ia akan menjadi kakak dari anaknya ibu Tiri saat pulang ibunya Jenna sedang mabuk membuat Jenna kesal si ibu pun mengaku jika ia sudah mendengar ibu guru yang hamil ayah pasti sangat senang jika anaknya laki-laki si guru memberikan sesuatu yang si ibu tidak bisa berikan ke ayah si ibu juga bilang jika Jenna orang beruntung membuat Jenna semakin kesal dengan omongan si ibu si ibu melanjutkan jika pernikahannya dulu tidak ada manfaat bagi si iya jadi ia ingin minum merayakan perceraiannya tapi kemudian si ibu mabuk parah Jenna jadi khawatir sementara Hiein sekarang makan bersama ayah dan kakaknya Hiein tidak begitu nafsu dan ia langsung ke inti ingin minta uang dari si iya si iya yang baru gajian akan memberi uang jajan tapi yang Hiein minta 8.000 dolar membuat ayah dan kakak terdiam sejenak si kakak langsung memarahi Hiein karena minta hal yang tidak masuk akal bahkan gaji ayah saja tidak mencapai 8.000 dolar si kakak jadi mengungkit jika Hiein semakin aneh saat masuk SMA bangsawan tempat yang memang seharusnya bukan untuk orang miskin seperti mereka Hiein lalu mendapat pesan dari Nayeon untuk membayar ganti rugi selama 1 bulan terlambat 1 hari Nayeon akan melapor ke ibunya Hiein jadi semakin bingung ia melihat kembali gaun milik Nayeon yang kotor Hiein menangis Hiein awalnya merasa jadi orang yang paling beruntung saat diundang pesta tapi semua berubah karena Hiein jadi orang tersial jadi malam saat pesta Hiein dipuji oleh anak orang kaya lain Hiein sebelumnya sudah mengecek remaja berpengaruh di Korea banyak anak orang kaya yang datang ke pesta tersebut Hiein juga sempat merasa tidak percaya datang ke pesta itu seperti bukan tempatnya hingga kemudian saat mengambil minuman 3 pembuli sengaja mendorong Hiein lalu temannya Jenna datang ingin membantu membangkitkan Hiein tapi saat Jenna datang ia sengaja membuat minuman tumpah di gaun semua orang mengelilingi Hiein yang panik Jenna lalu mengambil 1 botol minuman dan menumpahkannya ke gaun Hiein Hiein tidak habis pikir Jenna protes karena Hiein beraninya datang ke pesta berpacaran dengan Doen tidak akan meningkatkan serata sosialnya Hiein Jenna minta Hiein tahu diri Hiein ingin memberi Jenna pelajaran tapi para pegawai mencegahnya Hiein jelas protes karena Jenna yang memulai konflik sampai temannya Jenna bilang jika para pegawai di sana dipekerjakan Jenna tak ada satupun yang ada di pihaknya Hiein yang kemudian diusir pergi pulangnya Jenna minta pembantunya dipecat karena membereskan kamarnya Jenna punya prinsip jika semua harus ada pada tempatnya entah itu orang atau benda esok harinya Jenna menemui Nayeon yang yakin jika Hiein sekarang pasti sangat kacau Nayeon sudah menjalankan tugas sesuai perjanjian mereka setelah Nayeon pergi Doen muncul dan protes ke Jenna atas apa yang dilakukannya di pesta semalam tapi Jenna malah bingung dengan sikap Doen yang membela parasit pendidikan setara Doen jadi minta Jenna berhenti merundung seperti anak kecil karena mereka seseorang hampir mati namun Jenna malah menyarankan Doen sebagai teman yang sudah bersama 18 tahun Doen sebaiknya tidak berkencan dengan rakyat jelata yang miskin karena jika Doen tetap kuku maka Doen akan berakhir sama seperti ibunya para masyarakat miskin hanya memanfaatkan mereka sebagai batu loncatan dalam masyarakat Jenna melanjutkan jika hanya Doen yang tidak tahu tentang murid yang jatuh dari gedung sementara murid berlian lainnya sudah tahu Jenna pergi dan Doen tidak mengerti malamnya Somang kaget melihat video Jenna menyeram gaunnya Hiein Somang tidak menyangka Hiein selalu membuat masalah di dalam dan di luar sekolah sampai akhirnya ia melihat Hiein melintas yang membuatnya semakin tidak percaya nah Hiein ini mendatangi seorang pria dan akan mengambil uang tunainya tapi kemudian Somang datang menghentikan perbuatan pria tersebut Somang mengira jika pria itu ingin membeli Hiein saat ingin menghajarnya Hiein sadar jika yang datang adalah Somang Hiein menjelaskan jika ia menjual barang bekasnya si pria jadi ikut kesal dan bilang jika ia ingin membelikan pacarnya barang milik Hiein yang belum digunakan transaksi pun selesai Hiein minta maaf selain itu ia pergi Somang ingin minta maaf tapi Hiein semakin emosi Somang lalu mengikuti Hiein dan menjelaskan jika pertemuan Hiein dan pria tadi cukup mencurigakan Hiein lalu mengatakan jika barang yang dijualnya tadi harus didiskon karena Somang merusak hati pembelinya Hiein tidak marah Somang salah paham Hiein kesal karena ia harus kehilangan uang 50 dolarnya Hiein menjelaskan jika ia harus berjalan malam itu padahal rumahnya jauh karena ia tidak punya uang Hiein pun mengungkit kembali kejadian di tempat pesta Hiein sangat jengkel dipermahlukan dan diterlawakan semua orang dan lagi Hiein yakin hidupnya semakin kacau jika tidak mendapat uang untuk gaun tersebut Hidupnya sekarang tergantung pada 8.000 dolar yang Somang dan anak orang kaya lain anggap receh Hiein pergi dan Somang semakin merasa bersalah Somang jadi bertanya berapa yang Hiein butuhkan mengira jika Somang akan meminjaminnya Somang lalu mengantarkan Hiein pulang Somang kasihan karena sebelumnya Hiein mengaku tidak punya ongkos Hiein sedi mempertanyakan apakah Somang benar-benar murid SMA Bangsawan atau justru murid program penyetaraan seperti dirinya Somang pun bilang jika keluarganya bisa dengan mudah menyamai keluarga orang kaya lainnya tapi tak semua hidupnya indah di rumah Hiein mencari pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkannya uang 8.000 dolar tapi tak berhasil menemukan pekerjaan yang cocok esoknya wali kelas menawarkan Hiein program tunjangan beasiswa berupa rumah sewa karena ada beberapa anak program penyetaraan yang tidak punya meja untuk belajar di rumah sehingga mereka menyediakan program khusus tersebut setelah itu Hiein pergi tapi jadi pusat perhatian karena di punggungnya ada tulisan parasit pendidikan setara kemudian Jenna muncul dan mempertegas walau Hiein bisa lari sesukanya tapi tidak akan mengubah betapa tidak berharganya Hiein Hiein bingung sejak awal kedatangannya selalu diomeli soal tahu diri Hiein sebenarnya sudah tahu diri, ia sudah sadar justru menurut Hiein, Jenna lah yang tidak sadar diri karena sebagai kasta berlian, anak terkaya di sekolah dan memiliki semua yang ditawarkan dunia Jenna seperti merasa minder dan terus mengincarnya orang yang tidak punya apa-apa bahkan Jenna rela menghabiskan waktu dan tenaga hanya untuk Hiein jika Hiein adalah parasit seharusnya Jenna tidak akan membuang waktunya yang berharga Jenna semakin kesal dan Hiein bilang jika ia tidak akan melawan jika Jenna mengganggunya jadi anggap saja Hiein tidak ada di sekolah dengan begitu mereka berdua bisa tenang tapi Jenna tidak terima dan tidak suka hal yang tidak pasti Jenna ingin Hiein keluar dari sekolah dan agar sepadan Jenna akan membayar seluruh uang ganti rugi gaun milik Nayon setelah itu Hiein bisa keluar sekolah lagi pula Hiein tidak akan bisa ganti rugi Hiein terdiam Jenna memberikan waktu satu minggu kemudian pergi sebelum jauh Jenna akan memberikan bonus jika Hiein bisa keluar lebih cepat waktu pun berlalu Hiein masih belum memberikan jawaban apa-apa atas tawaran Jenna sampai di tengah kebingungannya itu Doen menghampirinya Doen lalu mengantarkan Hiein dan bertanya mengapa Hiein datang ke pesta malam itu Hiein seharusnya tidak pergi ke tempat yang bukan dunianya Hiein memberikan kesempatan orang lain untuk merundung di sekolah bangsawan orang seperti Hiein harus bersembunyi dan menyah dari hadapan semua orang Doen tidak bisa menunggu lagi dan minta diberitahu siapa orang yang ingin membunuh pacarnya Hiein terdiam lama dan kemudian bertanya apakah Doen akan meminjaminnya uang jika ia memberitahu Doen semakin tidak mengerti Hiein seperti memerasnya sejak awal Doen malah membandingkan Hiein dengan pacarnya nama mereka mungkin mirip tapi Hiein tidak sebanding pacarnya walaupun dari program penyataraan tapi tidak menuntut apapun darinya Hiein tidak mau membahas lebih lanjut dan tahu jika tidak akan dipinjami Hiein minta diturunkan Hiein melanjutkan perjalanannya tapi kembali lagi dan mengatakan sejujurnya jika ia tidak pernah berniat mengungkap identitas pelakunya Hiein sudah berjanji kepada direktur sekolah untuk merahasiakannya tapi kenyataannya Hiein bahkan tidak jelas melihat wajah pelaku yang pasti pelakunya adalah perempuan selain itu Hiein mempertanyakan perkataan Doen tentang mereka yang harus bersembunyi di sekolah bangsawan bagaimana pacarnya Doen berakhir tragis jika harus bersembunyi Doen yang bahkan anggota kasta teratas tapi tidak bisa melindungi pacarnya sendiri meski si pacar tidak mau minta bantuan setidaknya Doen harus menjaganya hari berlalu teman prianya Jenna mempertanyakan Jenna yang bertengkar dengan Doen tapi Jenna tidak mau menjelaskan si teman pria jadi menduga karena masalah pacarnya Doen yang bahkan si teman pria tidak bisa memahami jalan pikirannya Doen tapi Jenna tahu sesuatu tentang si teman pria pacarnya datang dan mereka mengalihkan pembicaraan sementara Hiein kini dipaksa makan bersama dengan Sien di ruang seni Sien membawa makan sendiri minta Hiein mencicipi membuat Hiein bingung bagaimana ada orang sebaik Sien di sekolah itu Sien jelas menyangkalnya ia tidak sebaik yang Hiein pikirkan Sien hanya memanggil Hiein karena merasa kesepian makan sendirian Sien lalu bertanya tentang gaun yang kotor Hiein pun bingung karena harus membayar 8 ribu dolar Jenna menawarinya tapi syaratnya harus keluar sekolah Hiein mungkin setuju dengan penawaran tersebut tapi Sien punya solusi dan memberitahu Hiein cara mendapatkan uang tanpa perlu keluar sekolah lanjut ke episode 8 Sien lalu menunjukkan seorang pria bernama Dukmin yang akan menjadi solusi bagi masalah Hiein tidak peduli Hiein butuh uang seberapa banyak menurut Sien semua orang akan mengambil pinjaman kepada Dukmin nah Dukmin ini tipe murid yang agak culun tapi semua orang takut berurusan dengannya karena Dukmin ada di serata berlian Hiein cukup iri dan yakin jika nama orang yang dalam daftar tersebut pasti menganggap 10 ribu dolar adalah hal kecil selalu Hiein dan Sien berpisah Sien masih memendang nama donatur sekolah sementara Hiein mendapat pesan dari Dukmin yang mengajak ketemuan jika Hiein ingin uangnya Hiein menurut datang ke suatu ruangan singkatnya Hiein berhasil dibinjami 3 ribu dolar Hiein jelas sangat berterima kasih karena Dukmin bukan seperti murid yang lain yang menggunakan uang untuk menyalahgunakan kekuasaan hanya saja Dukmin membuat aturan jika uang tidak dikembalikan dalam waktu seminggu maka abungannya akan menjadi 2 ribu dolar Hiein jelas bingung tapi Dukmin punya opsi lain Hiein bisa bekerja dengannya dengan begitu Hiein akan dibayar Hiein mencoba menghubungi Sien tapi tak direspon dimana Dukmin masih menunggu Hiein untuk segera keluar Dukmin sudah menyiapkan kamera dan sekarang terpaksa Hiein keluar setelah memastikan jika tidak akan ada orang yang datang ke sana Hiein disuruh menggunakan pakaian aneh dan Dukmin memfotonya di tempat yang berbeda Doen mengunjungi pacarnya yang masih tidak berdaya mengingat kembali omongan Hiein tentang Doen yang tidak bisa melindungi gadis yang disukai padahal ada di kasta atas Doen menjadi merasa bersalah karena selama ini tidak membantu pacarnya walau si pacar tidak bilang apa-apa sebelumnya Doen bertengkar dengan pacarnya karena si pacar tidak banyak cerita ke Doen Doen ingin tahu siapa orang yang menyusahkan si pacar tapi si pacar tidak ingin Doen salah paham Doen masih tidak mengerti si pacar seperti tidak mempercayainya bahkan karena membela si pacar Doen sempat bertengkar dengan Jenna untuk melindunginya Doen punya kuasa lebih dari cukup untuk membantu menyelesaikan masalah si pacar tapi si pacar yakin jika sekarang Doen tidak akan bisa membantunya Doen jadi kesal karena si pacar terus diam seolah-olah tidak memperbolehkannya membantu sekarang Doen menyesali semuanya dia tahu jika si pacar bukan tidak memperbolehkannya membantu tapi tidak tahu cara meminta tolong kembali ke Hiein ia menuruti pose apa yang Dukmin perintahkan harga dirinya sudah tidak ada lagi sebenarnya Hiein cukup kesal tapi setelah dipikir-pikir sesi pemotretan itu bayarannya 3.000 dolar per jam artinya Hiein sudah mendapatkan pekerjaan berpenghasilan tinggi namun Dukmin selalu minta ganti kostum melebihi perjanjian membuat Hiein protes Dukmin pun berjanji jika kostum itu adalah yang terakhir dan akan membayar Hiein lebih banyak Hiein jadi menurut namun saat ingin ganti pakaian Dukmin minta gantinya di sana Hiein protes tapi Dukmin akan menambahkan 5.000 dolar lagi sementara Doen menyelidiki komputer ayahnya dan menyadari jika rekaman kamera CCTV sekolah sudah dihapus Doen jadi menduga jika ayahnya tahu pelaku yang sebenarnya sementara sepasang temannya Jenna sekarang makan malam bersama sambil merencanakan perayaan hari 5 tahun pertunangan mereka si pria memberi kode untuk berhubungan intim karena zaman sekarang bercinta tidak harus saat mereka resmi menikah tapi si wanita menolaknya dan minta si pria tetap bersabar si pria jadi menurut dan berjenji akan mengadakan pesta yang mewah saat acara pernikahan mereka nanti si wanita pun bertanya apakah si pria tidak melakukan hal dewasa itu kepada wanita lain si pria jelas membantahnya si wanita mengancam akan bunuh diri jika si pria ketahuan melakukan hal tersebut si pria lalu mendapat telpon dari temannya si pria kesal karena seharusnya mereka tidak telponan penelpon ada masalah dan si pria tidak mau terlibat ia juga mempertanyakan bagaimana Jenna bisa tahu tentang mereka si pria akan membunuh temannya jika pacarnya tahu hal itu juga Yein juga ingat bagaimana pacarnya Doen dulunya terjatuh ia masih sadar dalam keadaan sekarat dan memberikan Yein sebuah aksesoris Yein benar-benar bingung dan panik dan mimpi buruk itu membangunkannya Yein jadi ingat akan aksesoris milik pacarnya Doen yang terjatuh Yein dulu sempat ingin memakainya sebelum pesta dan sebelum-sebelumnya juga saat ditanya polisi keadaan Yein sangat panik ia bingung sehingga tidak menjelaskan apa yang sebenarnya ia terima dari pacarnya Doen ia menyimpan aksesoris tersebut di hari berikutnya ibu terinya Jenna yang sekarang menggunakan supir pribadi dipuji oleh rekan yang lain kehidupan si guru sekarang benar-benar berubah setelah menikahi ayahnya Jenna dari jauh Jenna mengamati dan sangat tidak terima tapi si guru memastikan jika ia belum berubah masih seperti dulu menurutnya menjadi kaya tidak akan membuat seseorang istimewa si guru mencintai suaminya apa adanya si guru yang menyadari Jenna mendekat tapi Jenna mengusirnya si guru khawatir dengan Jenna yang tampak tidak baik-baik saja tapi Jenna tidak ingin si guru mengkhawatirkannya Jenna ingin si guru tahu diri dan bersikap sesuai posisi si guru lalu menyuruh temannya pergi duluan Jenna minta si guru bersyukur karena ia tidak menggunakan kekerasan fisik Jenna menyebut si guru pelakor kehamilan itu tidak akan mengubah status si guru si guru jelas tidak terima tapi menanggapinya dengan santai ia bilang jika anaknya adalah laki-laki yang akan menjadi penerus perusahaan si ayah si guru tidak akan membiarkan Jenna menghinanya lagi jadi sebaiknya Jenna memanggilnya dengan benar si guru yang akan melahirkan adiknya Jenna tiba-tiba Jenna jadi panik ia in lalu datang dan mengaku sebagai seniornya Jenna si guru akan membawa Jenna pulang tapi ia in yakin Jenna tidak menginginkannya Jenna minta dibawa menjauh dari si guru ia in lalu membawakan air untuk Jenna di ruang yang kosong ia in pun sadar jika wanita tadi adalah ibu tirinya Jenna seperti di sinetron ia in menyebut jika Jenna yang selama ini tidak terkalahkan tidak bisa berhadapan dengan si ibu tiri Jenna jadi semakin kesal ia tidak mau dikasihani ia in pasti berpikir jika hidupnya sekarang lebih baik tapi tak mengubah jika hidup ia in lah yang paling menyedihkan Jenna lalu mengusir ia in pergi dan ia in merasa Jenna sudah salah paham kedatangannya bukan karena menghibur Jenna ia lalu mengeluarkan 8.000 dolar uangnya yang sebagian dihamburkan ia in tahu Jenna berskongkol dengan nayon dan tadi ia in hanya ingin membayar hutangnya tapi malah dikira superior yang mau menghibur orang kaya bahkan di kondisi terburuknya Jenna saat ini kehidupan ia in jauh lebih berantakan ia in sama sekali tidak merasa superior karena ia tahu sulitnya mencari uang Jenna bahkan tidak akan tahu bagaimana caranya mendapatkan uang yang Jenna anggap receh itu sebelumnya Duk Min minta ia in untuk mengganti pakaian di ruang itu Duk Min mengaku jika sebelumnya ada banyak orang lain sebelum ia in yang juga mengganti pakaian di sana ia in jadi dengan kesal pun akhirnya menurut mengganti pakaiannya malamnya ia pulang dengan sangat kecewa tapi ia dibayar sekarang ia in merasa masalahnya impas dengan Jenna ia in minta agar Jenna tidak mengganggunya lagi walau diperlakukan buruk ia in tetap harus lulus sekolah dan mengubah hidupnya yang buruk setidaknya menjadi lebih baik sedikit saja Jenna merasa ia in gila tapi ia in mempertegas jika Jenna bukanlah orang yang paling menakutkan di sekolah karena orang yang paling menakutkan adalah orang yang tidak takut akan kehilangan apapun seperti ia in saat ini ia in juga yakin jika keluarganya Jenna bangkrut hidupnya tetap akan lebih baik daripada dirinya dan karena ia in sudah menepati janji ia in ingin mereka akur dengan tenang siapa tahu nantinya Jenna bisa mempekerjakannya ia in sudah tidak punya harga diri ia sudah membuangnya sejak lama karena itu Jenna bukanlah tandingannya ia in lalu pergi dan Jenna tetap minta agar mereka tidak saling mengenal ia in kemudian pulang sekolah dengan lebih lega setidaknya ia bisa fokus dengan kehidupan sekolahnya dari sekarang di hari berikutnya semua orang jadi tidak ada yang mengganggu ia in atas perintah dari Jenna tapi saat di kelas Doen mendekat dan beralasan jika ingin melindungi ia in agar tidak ada yang merundung ia in lagi ia in jadi merasa Jenna yang memerintahkan hal tersebut membuat Doen bingung dan membantahnya Doen ingin tahu apa yang terjadi antara ia in dan Jenna tapi ia in tidak mau membahasnya karena masalahnya sudah selesai ia in juga minta maaf kepada Doen setelah itu Doen mengajak ketemuan tapi ia in menolak Doen jadi memaksa ia in membuat seisi kelas bingung dengan apa yang Doen lakukan ia in juga bingung dan jadinya mengikuti Doen keluar Doen akan lakukan apapun yang ia in inginkan ia in semakin tidak mengerti ia sudah terbebas dari masalah tapi Doen seperti membawa masalah lain ia in sudah memutuskan hubungan palsu mereka dan pergi tapi Doen tetap ingin tahu tentang pacarnya ia in jadi protes ia akan mengikuti apa yang Doen katakan sebelumnya ia akan bersembunyi di sekolah itu mulai sekarang dan minta mereka saling menjauh Doen pun bilang jika ayahnya orang yang menakutkan apalagi jika tahu ia in rupanya tidak melihat pelaku yang sebenarnya ia in jelas kembali ke Doen ia merasa terancam dan takut akan dikeluarkan dari sekolah ia in bingung dengan sikap Doen sekarang tapi Doen tidak akan mengatakan apapun ke ayahnya asal ia in menjelaskan petunjuk tentang pelakunya ia in kuku tidak tahu pelakunya tapi yakin jika orang itu adalah perempuan Doen akan mengawasi tindakan ayahnya untuk melihat orang yang dicurigai jadi untuk sekarang ia in harus terus berkencan dengannya ia in jelas kesal dan pergi ia in tidak mau memikirkan omongan Doen dan akan mencoba tenang namun ia mendapat video dirinya saat mengganti pakaian di tempatnya Dokmin sementara Jenna dan teman perempuannya bicara berdua si teman ingin Jenna membantunya memilihkan pakaian di acara tunangan mereka yang kelima tahun Jenna jadi bertanya apakah si teman serius ingin menikahi pacarnya Jenna merasa si teman terlalu baik kemudian mereka melihat ia in yang tampak sangat murung Jenna tidak akan berkonflik lagi dengan ia in karena ia in merepotkan si Eun lalu mengagetkan ia in Jenna dan temannya sadar jika yang disebelahnya ia in adalah si Eun si Eun lalu bertanya ke ia in tentang masalah keuangan yang ia in akui jika ia sudah menyelesaikan masalahnya Jenna dan temannya merasa janggal di kelas ia in masih tidak bisa fokus sampai si Eun di depannya bertanya dengan tulisan apakah ia in baik-baik saja ia mengaku baik-baik saja di rumah ia in masih kepikiran ia sangat tidak fokus sampai akhirnya menemukan kembali kertas yang ada di kotak sepatu barunya dulu sama dengan tulisan tangannya si Eun ia in jelas sangat tidak menyangka orang yang selama ini ia in kira baik adalah orang yang ada maksud terselubung menghancurkannya sementara itu si Eun mengunjungi pacarnya Doen lagi si ibu menyambutnya karena si Eun mengaku teman dekatnya si pacarnya Doen si ibu juga cerita jika sebelumnya ada pria bernama Doen yang berkunjung si ibu lalu keluar meninggalkan si Eun dan pacarnya Doen berdua di ruangan itu si Eun merasa si pacar sangat beruntung karena seperti biasa Doen menyukainya si Eun bingung bagaimana cari si pacar menggoda Doen padahal si pacar seperti setan Doen terpikat karena yakin jika Doen tidak tahu perbuatan si pacar sebenarnya si Eun tampak sangat senang dan saat ingin pergi ia menerima pesan dari Duk Min yang sudah menjalankan tugasnya Duk Min mengirimkan video saat ia in mengganti pakaian si Eun semakin senang lanjut ke episode 9 Yein tersadar jika si Eun adalah murid kelab hitam yang memberikan kontribusi ke sekolah lebih dari 1 juta dolar satu tahun yang lalu kasta si Eun yang sebelumnya di grup berlian diturunkan karena ayahnya terlibat kasus kejahatan dan dipenjara murid yang lain mencemoanya terang-terangan jelas saja si Eun tidak terima tapi sekarang si Eun tidak punya kekuasaan lagi ia bukan kelompok berlian jadi orang kaya lain dengan santai membulinya si Eun yang tidak terima menyerang salah satu murid sampai akhirnya Jenna datang menghentikan si Eun tak berkutik di hadapan Jenna si Eun bingung mengapa Jenna melakukan itu kepada temannya tapi Jenna mengungkit pertemanan mereka saat kecil dulu si Eun pernah bilang jika seseorang harus setara apabila ingin berteman jadi si Eun bukan lagi temannya Jenna karena bukan keluarga elit lagi namun si Eun mengungkit juga omongannya dulu si Eun memegang rahasia keluarga Jenna tapi Jenna tidak peduli dan kejatuhan si Eun sekarang adalah momen yang selama ini Jenna tunggu dan kemasa sekarang si Eun berpapasan dengan Jenna dan mengingatkan agar si Eun menjauh dari pandangannya si Eun minta maaf karena tidak berhati-hati bersembunyi Jenna lalu mempertanyakan permainan apa yang si Eun lakukan dan apa hubungannya dengan Yein tapi si Eun tidak menjelaskan dengan berpura-pura bingung Yein mana yang Jenna maksud Jenna bingung si Eun bisa bersikap rama ke orang biasa padahal dulu orang biasa itu si Eun perlakukan seperti hama Jenna minta si Eun mengakhiri apa yang ia rencanakan tapi si Eun mengalihkan topik dan bilang jika Jenna sama sekali tidak punya bukti jika dirinya penyebab rumor yang beredar tentang keluarga Jenna seharusnya sebentar lagi serata mereka akan sama karena ahli waris perusahaan ayahnya Jenna akan jatuh ke adik lainnya Jenna cukup kesal dan si Eun juga mengingatkan seharusnya ia bersembunyi dari Jenna membuat Jenna pergi dan si Eun semakin menantang ia yakin Jenna takut mencari masalah dengannya Jenna ingat akan kejadian dulu setelah menampar si Eun saat namanya di kasta berlian diturunkan Jenna sudah tidak menganggap si Eun sebagai temannya tapi si Eun malah tertawa dan bilang jika serata mereka sekarang setara berita tentang keluarga Jenna muncul perusahaan ayahnya Jenna jadi tercoreng dari jauh Doen mengamati Doen ingat soal Jenna saat membahas tentang kematian yang sepertinya biasa-biasa saja apalagi ayahnya Doen juga dulu berpesan untuk memilih orang yang bisa dijadikan teman menurut si ayah jika Doen berteman dengan Jenna akan menguntungkan di masa depan sementara itu Yein mengacak-ngacak ruang kesenian yang sering ditinggali si Eun tapi tak menemukan apapun si Eun muncul dan bingung Yein jadi yakin jika si Eun selama ini berbohong si Eun adalah orang di hari itu tapi si Eun malah bertanya balik hari apa yang dimaksud Yein hari saat ada catatan di kotak sepatu sepatu yang hilang atau tentang dukmin Yein semakin kesal dan yakin jika kamera tersembunyi di ruangan dukmin adalah ula si Eun tapi si Eun menyebut jika dukmin lah yang merekam hal tersebut dan si Eun tahu hal itu hobi dukmin jadi ia menjerumuskan Yein Yein semakin emosi karena si Eun melakukan tindak kejahatan tapi si Eun membalikan keadaan jika Yein lah yang selama ini berbuat kriminal seragam yang Yein pakai itu karena Yein telah membunuh seseorang Yein jelas membantahnya ia yakin ada kesalahpahaman si Eun jadi menduga jika direktur sepertinya menyogok Yein agar tutup mulut soal insiden tersebut sehingga Yein bisa masuk sekolah bangsawan Yein menegaskan jika ia bukan pembunuh ia hanya kebetulan di TKP hari itu dan lagi Yein juga tidak tahu siapa pelakunya si Eun pun jadi minta Yein bersaksi karena dari pernyataan Yein barusan si Eun sudah tahu siapa pelakunya yaitu Jenna di sisi lain Do Eun mendatangi temannya Jenna tapi karena ada Jenna ia ingin pergi Do Eun dan Jenna masih marahan membuat kedua temannya bingung karena sikap ke kanak-kanakan mereka jika ingin dimaafkan Do Eun akan mengajak Yein datang ke pesta Do Eun seperti sengaja membuat Jenna kesal yang Do Eun duga karena Yein juga tidak kaya seperti pacarnya Do Eun lalu bertanya apa yang Jenna benci dari pacarnya nah jadi saat itu Jenna mendatangi pacarnya Do Eun yang sebelumnya mengirimi pesan ancaman Jenna kesal karena tak seharusnya murid miskin menyuruhnya datang tapi pacarnya Do Eun yakin jika pesannya lah yang berhasil memancing Jenna untuk datang pesan itu tentang guru bahasa Inggris mereka yang akan berhenti mengajar karena dirumorkan akan menikah dengan pengusaha kaya seolah-olah pacarnya Do Eun sedang membicarakan ayahnya Jenna pacarnya Do Eun memastikan jika hanya ia yang menyadari rumor tentang ayahnya Jenna karena pacarnya Do Eun sempat melihat supir pribadinya Jenna menjemput ibu guru beberapa kali saat larut malam anak-anak yang tidak terlahir kaya waspada dengan lingkungan mereka sepatu yang orang kaya pakai juga ingin mereka pakai rumah yang orang kaya tinggali ingin mereka miliki juga supir yang sering mengantarkan mereka juga ingin merasakannya begitulah pikiran orang miskin yang ingin menjadi kaya Jenna masih tidak mengerti apa yang sebenarnya pacarnya Do Eun inginkan si pacar pun jadi minta kekayaan yang dimiliki Jenna dan sekarang Jenna masih belum bisa menjelaskan alasannya membenci pacarnya Do Eun sedangkan si Eun menjelaskan jika Jenna sangat membenci pacarnya Do Eun Jenna adalah orang yang paling menakutkan dan pasti ingin pacarnya Do Eun mati Yein masih tidak menyangka dan sangat bingung apakah pacarnya Do Eun memeras Jenna Yein ingat konfliknya dengan Jenna saat pertama kali bertemu Yein jadi yakin bukan Jenna pelakunya karena tidak mengenalinya tapi si Eun yakin jika Jenna hanya berpura-pura itulah alasan mengapa Jenna mengganggu dan ingin Yein pergi Yein punya alasannya tapi tak bisa ia jelaskan si Eun pun memutuskan agar Yein tetap membuat Jenna yang bertanggung jawab atas kecelakaan pacarnya Do Eun si Eun ingin Yein bersaksi dan menyalahkan Jenna Yein jelas tidak mengerti dan merasa si Eun sudah gila Yein tidak akan berhubungan dengan si Eun lagi dan anggap mereka tidak saling mengenal ingin pergi tapi si Eun mengancam akan menyebarkan video jika Yein tidak menuruti perintahnya si Eun sudah membayar dukmin untuk mendapatkan video tersebut si Eun bisa dengan mudah mempublikasikan di internet dan hidup Yein akan hancur seketika si Eun melanjutkan jika Yein rela melepas pakaian hanya demi 5.000 dolar dan juga pindah ke sekolah bangsawan setelah melihat seseorang terjatuh si Eun tertawa puas melihat Yein yang tidak bisa lagi berkutik Yein bingung mengapa si Eun jahat padanya ia tidak merasa membuat kesalahan dan si Eun hanya ingin Yein mematuhi perintahnya sementara Jenna menjenguk ibunya yang di rumah sakit mereka bernostalgia dan tertawa bersama Jenna memuji keadaan si ibu yang terlihat lebih membaik namun saat ingin pergi Jenna melihat goresan luka di lengan si ibu Jenna lalu mendengar telepon dari asistennya yang akan mengadakan rapat mendiskusikan perusahaan yang sedang tidak baik-baik saja mereka mungkin akan mempertimbangkan putra yang akan lahir sebagai pewaris perusahaan malamnya Yein pulang dengan sangat sedih si Eun menghubunginya dan memberikan Yein waktu untuk berpikir Yein tidak mengerti mengapa si Eun sangat ingin menyalahkan Jenna tapi jika ia tidak menurut maka hidupnya akan semakin hancur Yein lalu melihat balihu di depan sekolah yang mencari saksi atas peristiwa pacarnya Do Eun yang terjatuh Yein adalah saksi itu tapi sekarang ia sadar jika sejak awal ia sudah melakukan kejahatan dengan menutup mata seharusnya Yein tidak pernah datang ke sekolah tersebut Yein sangat sedih Jenna yang dalam perjalanan pulang melihat Yein yang menangis di jalan Yein semakin kesal karena sebelumnya Jenna menyuruhnya agar mereka tidak bertemu lagi Jenna ingin tahu apa yang terjadi Yein hanya menjelaskan jika ia dan murid yang terjatuh datang ke sekolah itu malah untuk menderita tapi Jenna minta agar Yein tidak mengasihani murid yang jatuh itu karena murid itu tidak seperti Yein Jenna melanjutkan jika Yein tidak cocok menangis Jenna ingin Yein menjadi diri sendiri menjambak rambut orang dan menghajarnya Jenna mengira jika Yein akan bertahan sampai lulus Yein merasa sifat baik Jenna baru saja keluar yang tetap saja menyebalkan tapi Jenna tidak merasa bersikap baik Jenna hanya mengapresiasi Yein yang cukup gila hingga membuatnya menyerah Sien lalu menghubungi lagi dan Jenna menyarankan agar Yein berhati-hati terhadap Sien setelah Jenna pergi Yein mengabaikan panggilan dari Sien dan lalu menghubungi Doen minta bantuan jadinya setelah itu Yein dan Doen datang ke ruang grup elit mengaku ingin berpacaran teman prianya Jenna yang ada di sana akhirnya terpaksa menurut pergi Yein dan Doen jadi langsung bergegas mencari memori yang Duk Min simpan sampai akhirnya mereka menemukan banyak memori dengan berbagai nama Yein pun berhasil menemukan memori atas namanya setelah itu menghubungi Somang yang akan mengurus sisanya Somang sudah menghajar Duk Min dan minta Duk Min menghapus seluruh file yang sudah direkamnya Somang tidak menerima alasan apapun jika Duk Min tetap menyimpan video itu maka videonya Duk Min akan Somang sebarkan Duk Min sama sekali tidak berkutik dan tidak akan melakukan kegiatan itu lagi Yein kembali seperti dirinya gadis gila yang tidak akan membiarkan gadis lain mengalahkannya sementara ibu tirinya Jenna ke gedung dan bertemu dengan ayahnya Jenna rupanya sudah ada Jenna di sana membuat si ibu tiri agak bingung Jenna sekarang bersikap sangat ramah dan bahkan memanggil si ibu tiri dengan sebutan ibu membuat si ibu merasa semakin canggung kedatangan Jenna ke sana karena ingin belajar banyak dari si ayah setelah itu Jenna dan ibu tirinya bicara berdua si ibu tiri merasa Jenna sengaja membuatnya kesal Jenna jadi berterus terang jika adik tirinya nanti tidak akan menjadi pewaris perusahaan karena pasti akan menghadapinya apalagi si adik tiri mendapatkan setengah gen dari orang miskin pasti akan sulit meneruskan perusahaan Jenna akan membalas dendam atas apa yang si ibu tiri lakukan padanya Jenna pergi dengan puas sementara Yein masih terus diancam Sion Somang juga masih membantu dan akan membawakan laptop milik Duk Min kemudian Yein penasaran dengan memori milik Duk Min hingga ada satu flash disk dengan nama pacarnya Doen Yein jadi lihat file di dalamnya berupa video di ruangan grup elite dimana ada pacarnya Doen berhubungan dengan teman prianya Jenna hubungan atas dasar suka sama suka Yein jelas sangat tidak menyangka sosok seperti apa pacarnya Doen sebenarnya lanjut ke episode 10 melihat video perselingkuhan itu Yein jelas sangat tidak menyangka ia lalu mendekatkan kalung yang pacarnya Doen pernah berikan saat terjatuh dulu Yein sangat bingung dengan sosok pacarnya Doen waktu terus berlalu Doen lalu mengajak Yein untuk berkencan di hari perayaan 5 tahun tunangan temannya Yein ragu takut jika dipermalukan lagi di pesta kemudian Sien menemui dan mengajak bicara berdua di toilet wanita Sien tahu jika Yein sudah mengancam Duk Min untuk menghapus semua video tapi Sien tidak bodoh karena ia masih punya salin nanya Sien yang ingin mengunggah video di internet Yein hentikan dan akan menuruti Sien tapi Yein masih butuh waktu untuk bersiap jika Yein memberitahu jika Jena adalah pelaku yang mendorong pacarnya Doen Yein sudah melanggar janjinya kepada direktur sekolah ia pasti akan dikeluarkan tapi jika tidak menuruti Sien videonya akan disebar Yein lalu bertanya dengan menunjukkan flash disk milik Duk Min tentang pacarnya Doen dan teman prianya Jena Sien rupanya sudah tahu hal tersebut Sien juga bahkan sudah memberitahu Yein sebelumnya pacarnya Doen mengancam Jena bahkan Sien merasa kasihan karena pacarnya Doen tidak bisa mendapat keinginannya karena Jena malah mendorongnya Yein jadi merasa Sien dalang dibalik semua itu dan Sien tidak menyanggal ia memang menyuruh pacarnya Doen karena Sien sangat benci kepada Jena tapi yang paling bodoh adalah teman perempuannya Jena yang tidak tahu jika pacarnya selingkuh dengan pacarnya Doen Sien kemudian tertawa dan mengingat kembali kejadian saat itu pacarnya Doen tampak panik ke toilet setelah mendapat video dirinya berhubungan dengan teman prianya Jena dari Sien Sien minta pacarnya Doen melakukan perintahnya atau Sien akan menyebar video itu ke Doen pacarnya Doen sangat panik setelah itu ia datang ke rooftop dan akan melaksanakan perintah dari Sien pacarnya Doen mengundang Jena datang ke rooftop Hien masih tidak percaya jika Jena adalah pelakunya tapi Sien tidak peduli ia hanya ingin Hien menuruti perintahnya dengan menjadi saksi atau video akan disebarkannya Sien pergi dan Hien semakin pusing namun rupanya ada Somang sedari tadi yang merokok Somang sudah mendengar semuanya dan akhirnya menemani Hien menenangkan diri Somang minta maaf karena hanya bisa melukai dokmin Somang juga sebenarnya kesal dengan Sien ia lalu menyarankan melapor polisi tapi Hien sudah belajar banyak hal setelah ia pindah ke sekolah itu ada beberapa hal dari orang miskin seperti dirinya yang tidak bisa diubah Somang pun bilang jika dengan begitulah keluarganya bisa menghasilkan uang ayahnya memberikan harapan ke orang yang ingin perubahan dengan berdoa Somang lalu akan mengabulkan apa yang Hien inginkan Somang yakin Hien ingin Sien dihukum hari pesta pun tiba temannya Jena sangat romantis dan membuat banyak tamu iri Hien melihat ke Jena yang tampak tidak begitu menikmati pesta lalu berlanjut Hien juga diajak minum dan bermain dengan tamu lainnya setelah itu ia menemani Doen merokok di luar Hien kemudian membuka topik mempertanyakan apakah ada alasan yang membuat pacarnya Doen jadi seperti sekarang Doen mengaku dekat dengan pacarnya jadi Hien menduga Doen tahu sesuatu mengapa pacarnya bisa didorong seseorang dari atap pelakunya pasti memiliki motif tapi Doen juga penasaran akan hal tersebut ia tidak tahu kesalahan pada pacarnya hingga ada orang lain yang ingin membunuhnya padahal pacarnya anak yang baik Hien ingin memastikan apakah ada kemungkinan pacarnya Doen tidak seperti yang Doen bayangkan tapi Doen tidak mengerti dan Hien tidak jadi membahasnya Hien akan memberitahu jika ingat detail pelakunya setelah itu mereka lanjut main di dalam Hien mengamati temannya Jena Jena lalu minta menambah minuman dan Hien lalu bertanya tentang kalung yang teman wanitanya Jena kenakan Jena pun menjelaskan jika kalung itu sangat mahal bahkan Hien meminta kepada Doen tidak akan bisa mendapatkannya karena untuk membelinya tidak hanya perlu uang tapi juga harus ada di daftar tunggu setelah itu Jena lanjut minum dan mendekat ke mejanya Doen ingin menambah minumannya Doen mempertanyakan Jena yang tidak merundung Hien membuat Jena agak jengkel karena dihawasi Jena jadi bilang jika selera Doen sepertinya memang gadis-gadis miskin Doen minta Jena menjaga mulutnya Jena jadi bilang jika Doen mengingatkan akan ibunya Doen malah mengira jika Jena terlalu mabuk membuat Jena semakin emosi kekesalannya tidak tertahan lagi dan mengungkit pertemanan mereka selama 18 tahun harus kacau karena Doen memihak gadis miskin Doen jelas tidak terima orang-orang mendekat Doen jadi menuduh Jena sebagai pelaku yang mendorong pacarnya karena Doen tahu jika Jena sangat membenci pacarnya Jena jelas tidak terima keributan itu coba di lerai Jena pun jadi menjelaskan dosa pacarnya Doen yang mencoba memerasnya dan tidak hanya memeras Jena saja tapi juga memeras teman prianya itu karena pacarnya Doen dan si teman pria melakukan hubungan keadaan semakin kacau Jena pergi ia ingin bingung di tengah situasinya sekarang nah jadi sebelum-sebelumnya pacarnya Doen ini bukannya sedih setelah mendapat videonya ia malah senang ia jadi mengirim video tersebut kepada teman prianya Jena pacarnya Doen yang ingin diberi kesempatan hidup menjadi orang kaya tentu mengancam orang-orang kaya untuk memenuhi hasrat tersebut setelah itu ia mengancam Jena juga ia ingin memiliki apa yang Jena miliki Jena jelas menolaknya Jena minta pacarnya Doen untuk menjauhinya dan teman-temannya Jena juga minta si pacar tidak mempermainkan Doen karena Jena tahu jika si pacar itu sudah berhubungan dengan teman prianya si pacar mengaku tetap mencintai Doen dan merendahkan Jena yang kebetulan terlahir dari keluarga kaya jadi bertingkah arogan menjadi kaya tidak membuat Jena lebih baik tapi pacarnya Doen juga ingin mengubah hidupnya setelah itu teman wanitanya Jena kesal dengan Jena yang sudah mengacaukan pestanya Jena minta maaf karena ia tidak ingin teman wanitanya terluka dan hidup dengan pria yang salah tapi si teman wanita malah tertawa karena sebenarnya ia sudah tahu pacarnya selalingku mereka semua punya rahasia sama seperti Jena yang menyembunyikan rahasia ayahnya si teman sangat kesal kepada Jena dan pergi Jena tidak mengerti sekarang ia yang ingin pulang dikagetkan dengan Yein yang minta diberi tumpangan ke rumah Yein lalu mengajak Jena ke kamarnya tempat yang kecil dan berbeda dari tempatnya membuat Jena merasa asing Yein lalu menunjukkan kalung mahal yang membuat Jena bertanya dari mana Yein mendapatkannya kalung itu sama dengan kalung milik teman perempuannya Jena yang sebelumnya sempat Yein lihat Yein melanjutkan ucapan Jena sebelumnya jika kalung itu tidak bisa dibeli meski punya uang Doen dan Sion berpikir jika Jena adalah pelakunya tapi Yein yakin jika bukan Jena karena kalung itu diberikan pada saat pacarnya Doen jatuh malam itu sekarang Jena tahu siapa pelakunya nah jadi teman perempuannya Jena kan sebelumnya mendapat kalung dari pacarnya karena mengaku jika kalung miliknya hilang selama ini si teman wanita tahu jika pacarnya selingkuh dan bersikap biasa saja dihadapannya si teman wanita menahan kekesalannya tapi si wanita agak lega karena pacarnya tidak akan bersama pacarnya Doen lagi jadi malam itu si teman pria mendapat ancaman akan datang tapi yang datang rupanya si teman wanita ia langsung kesal ke pacarnya Doen yang merebut pacar orang lain perkelahian pun terjadi di antara mereka temannya Jena yang sangat agresif tak sengaja mendorongnya terlalu keras pacarnya Doen terjatuh si teman sangat panik dan tidak menyangka ia gemetaran dan menangis kemudian perlahan melihat ke bawah ada Yein di dekat pacarnya Doen Yein juga ikut panik dan hanya melihat siluet dari jaraknya itu di hari berikutnya si En masih mengancam hari terakhir Yein harus membuat keputusan sampai jam 12 malam nanti seseorang lalu masuk ke kantor direktur sekolah temannya Jena juga sekarang bertengkar tapi akhirnya mereka balikan lagi mereka masih melanjutkan hubungan dan saling memaafkan dan saat malam Yein minta si En menunggunya Yein akan bicara baik-baik di sekolah untuk membuat kesepakatan baru tapi si En sudah sangat kesal karena waktunya sudah banyak terbuang ia sudah tidak membutuhkan Yein lagi dan kemudian mengupload videonya Yein hanya saja tak lama orang lain yang mengajak si En ketemuan datang si En langsung didorong sementara Yein yang baru sampai sekolah dan akan menemui si En dikagetkan dengan seseorang yang terjatuh lagi Yein sangat panik ia merasa dejavu si En terluka parah Yein yakin jika sekolah itu pasti dikutuk tak tahu siapa orang yang membuat si En terjatuh dan di sisi lain Doen menjenguk pacarnya yang masih belum sadar Doen ingin mendapat penjelasan dari pacarnya sendiri tentang rumor yang beredar Doen cukup kecewa dan kemudian pergi si pacar lalu mulai menggerakkan tubuhnya dan terbangun dan cerita berakhir yang tak akan dilanjutkan ke season 2 atau dibiarkan open ending dan itulah seluruh alur cerita seris X-Rich terima kasih sudah menonton jangan lupa like share subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini follow juga akun sosial media kita untuk update konten seluruh lainnya jika ada saran kritik atau rekomendasi film dan seris yang ingin dibahas silahkan tulis di kolom komentar sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati